Melihat kakak laki-laki itu lagi, melihat dari kejauhan, Zhang Ruochen memiliki banyak hal lama di benaknya. Tahun itu, di luar istana Yin dan Yang, adik junior kecil, cepat kembali, mereka telah melakukan trik di kepalaku. Lari, melarikan diri, adik kecil, tinggalkan kami sendiri segera pergi, kami akan menjadi saudara senior di kehidupan selanjutnya. Mungkin tidak ada lagi di akhirat. Di depan gerbang Ola Yin Yang, kakak laki-laki kedua Zhu Hong Tao, kakak laki-laki ketiga Wan Ke, dan kakak perempuan kelima Lingsu, mereka sekarat suara bergema di benak Zhang Ruochen. Perseteruan darah Zhang Ruochen antara Zhang Ruochen dan Faxi di alam surga terbentuk pada waktu itu dan mencapai titik kematian tanpa akhir. Seolah-olah saya melihatnya, ketika saya bertemu saudara-saudara saya untuk pertama kalinya. Kakak kedua berkata, saya ingin menjadi penjaga adik laki-laki dan melindungi adik laki-laki selama 30 tahun. Tiga bersaudara senior mempersembahkan meteor gaib jubah, mengaku tidak dapat digunakan. Kakak laki-laki senior itu diam dan tidak pandai mengekspresikan dirinya, tetapi dia mengirim seorang prajurit penyulingan senjata yang dilarang militer. Pada saat itu, Zhang Ruochen benar-benar merasakan kasih sayang yang kuat, tulus dan murni, tanpa kepentingan apapun. Dicintai, diperhatikan. Waktu telah berubah, dan sekarang dari semua saudara senior, hanya saudara senior yang masih hidup, menikah dan memiliki anak. Arus hangat melonjak di hati Zhang Ruochen, dan penyesalan melihat saudara-saudaranya mati di depan matanya tetapi tidak dapat melakukan apapun di masa lalu sedikit lebih menghibur. Qi Singtian merasakan perubahan suasana hati Zhang Ruochen dan bertanya, tahu. Zhang Ruochen mengangguk, memikirkannya, dan berkata, mari kita ubah bentuk tubuh kita dan sembunyikan identitas kita. Begitulah seharusnya. Pada saat berikutnya, Zhang Ruochen dan Qi Singtian cahaya ilahi melintas di tubuhnya, penampilannya sangat berubah, dan dia mengenakan baju besi suci. Di baju besi, ada tanda sersan alam Kunlun. Sage Agung King Kiao. Di awan, ada panggilan. Sage Agung King Kiao, yang berdiri di haluan kapal, melihat ke atas. Saya melihat bahwa dua prajurit suci dari alam Kunlun terbang, dan ketika mereka mendekat, mereka mengembun menjadi dua sosok manusia, dan mereka berdua mencapai Raja Suci sembilan langkah. Grit Sage. King Kiao menghentikan kapal perang dan tidak segera membuka topeng formasi pertahanan di kapal. Dia bertanya dengan waspada, kalian berdua memanggil mereka apa? Namun, petapa Agung King Kiao selalu aktif di garis depan pertempuran, dan dia masih memiliki pemahaman tentang sebagian besar biksu di atas Raja Petapa dari alam Kunlun. Mereka berdua begitu tatap muka sehingga mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Zhang Ruochen mengepalkan tinjunya dan berkata, Dong Yu, Mingzong, Zhang Hongke. Qi Xing Tian benar-benar tidak ingin bersikap seperti ini di depan seorang bijak yang hebat. Tetapi, untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak punya pilihan selain untuk katakan, Dong Yu, Mingzong, Zhang Hongkian. Titik. Melihat King Kiao Daseng berhati-hati, dan keraguan di matanya tetap ada, Zhang Ruochen langsung mentransmisikan suaranya kakak senior, ini aku. King Kiao Daseng jelas tertegun sejenak, dan kemudian, dengan cahaya kegembiraan yang terang di matanya, dia akan segera membukanya formasi pertahanan. Wanita dalam gaun istana di sampingnya berhenti dan berkata ada berita dari kota Wu bahwa akan ada balas dendam di alam surga dalam waktu dekat. Untuk biksu yang tidak dikenal, lebih baik berhati-hati, tetapi untuk dua raja suci. Kamu adalah orang bijak yang bermartabat, dan kamu tidak harus melakukannya. Abaikan saja, petapa agung King Kiao tahu bahwa Zhang Ruochen mengambil banyak risiko ketika dia datang ke garis pertahanan langit berbintang, dan mampu memberitahu identitasnya di suara rahasia adalah kepercayaan besar pada kakak seniornya. Pada saat yang sama, dengan bidang kultifasi Zhang Ruochen saat ini, dia dapat mengambil inisiatif untuk datang mengunjunginya, dan petapa agung King Kiao bersemangat dan bahkan lebih emosional. Dengan tidak nyaman berbicara kepada istrinya, dia berkata, Sekte Ming dari wilayah timur memiliki latar belakang yang mendalam dan misterius, dan bukan hal yang aneh bahwa dua raja suci yang aneh muncul. Selain itu, ini adalah garis pertahanan langit berbintang, dunia peradaban Kiansing, dan tidak akan ada apa-apa. Tidak terduga. Sage agung King Kiao mengabaikan Zhang Ruochen dan Qi Xing Tian di kapal suci. Petapa agung King Kiao memandang Zhang Ruochen dengan hati-hati, matanya rumit, dan matanya hampir dipenuhi air mata, dia melangkah maju dan memegang tangan Zhang Ruochen dengan erat, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah Anda berbicara, siapa yang tahu apakah para dewa dan dewa akan merasakannya. Itu adalah orang bijaknya yang hebat, bukan dewa, dan bahkan transmisi suara harus berhati-hati. Wanita dalam gaun istana hanya bisa melihat bagian belakang, tetapi tidak bisa melihat mata dan ekspresi grit Sage King Kiao, dan sangat tidak senang di hatinya. Itu hanya dua raja suci? Ketika Anda melihat orang suci yang agung, Anda tidak mengatakan berlutut dengan satu lutut, tetapi Anda harus memiliki etika, bukan? Saya tidak begitu tahu aturannya. Dia menghubungkan semua ini dengan dominasi dan kekasaran Mingzong dari wilayah timur. Zhang Ruochen juga sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum Sage agung King Kiao akan berpartisipasi dalam Ascension Banquet of True God Luosu, kan? Kami berdua juga akan pergi, saya tidak tahu apakah kami akan pergi, ngomong-ngomong atau tidak. Omong-omong, tentu saja. Orang bijak yang hebat, King Kiao dengan cepat memulihkan emosinya. Wanita berpakaian istana berkata dengan nada dingin, tempat ini tidak jauh dari kota Kongya, kedua raja suci terbang, dan mereka sebenarnya sangat cepat. Zhang Ruochen sepertinya tidak mendengar bahwa pihak lain sama sekali tidak disukai, dan masih tersenyum sopan, dan berkata, mengapa orang bijak agung itu tidak memperkenalkan kita kepada kita, dan apa yang harus disebut keduanya. Ayo, ikut aku. King Xiao melemparkan Zhang Ruochen setelah meminta maaf di masa lalu, dia segera berbalik, sudah tersenyum, menariknya, berjalan mendekat, dan berkata, ini istriku, Beigong Jingting. Gunung Wushen, keluarga Beigong. Kata Zhang Ruochen, King Xiao menganggup dan berkata, ini adalah gadis kecil, King King. King Er, mengapa kamu tidak bergegas menemuimu Paman Hongke? King Xiao tahu bahwa nama samaran Zhang Ruochen Hongke adalah untuk mengenang almarhum dua kakak, saya sangat terharu. Berada di posisi tinggi, tetapi tidak melupakan perasaan lama, banyak orang bisa mengatakan ini, tetapi sedikit yang bisa melakukannya. Beigong Jingting memiliki sikap yang agak arogan dan berkata, bibi King Er adalah seorang Valkyrie, dan ayahnya adalah Panglima Tertinggi Kekaisaran Pusat Pertama. Dengan status yang begitu mulia, mengapa dia harus menyembah dua Raja Suci? King Xiao merasa bahwa istrinya telah melakukan terlalu banyak hari ini, dan semua suasana hati yang baik hilang dalam sekejap. Bahkan jika orang di sisi yang berlawanan bukan saudara laki-lakinya yang lebih muda, bukan dewa, tetapi dia bisa datang ke garis pertahanan langit berbintang ke Garni Sun, berani menghadapi tentara neraka, bahkan jika itu hanya Raja Suci, itu adalah layak untuk persahabatan dan rasa hormat. Bagaimana Anda bisa begitu menghina? Bagaimana dengan Valkyrie? Dia masih setengah dewa saat ini. Zhang Ruochen tidak ingin mempengaruhi keluarga kakak laki-laki itu karena dirinya sendiri, jadi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum jangan menyembah, mereka semua adalah biksu di alam suci, tidak perlu semua orang untuk bersikaplah sopan. Mendengar telinga Beigong Jingting, kata-kata Zhang Ruochen sangat benar. Keras? Apakah Raja Suci memenuhi syarat untuk mengatakan ini? King Xiao dapat memahami upaya keras Zhang Ruochen, dan menatap Beigong Jingting dengan dingin, dan berkata, dua bersaudara bermarga Zhang, ikuti aku ke kapal suci untuk minum. Melihat mereka memasuki kapal suci, Beigong Jingting tidak sage agung adalah kaisar dari alam suci, dan komandan kementerian perang harus menunjukkan keagungan mutlak dan menyebut dirinya saudara dengan dua raja suci. Ayahmu akan kembali lebih dan lebih tertarik. Nyamata hanya penuh rasa ingin tahu, dan dia berkata, yang dari keluarga Mingzong Zhang dikatakan sebagai adik laki-laki ayahnya. Mungkin karena alasan ini, ayah memiliki kasih sayang khusus untuk anak-anak Zhang. Beigong Jingting tidak setuju. Tentu saja, dia tahu tentang hubungan antara King Xiao dan Zhang Ruochen, tetapi Zhang Ruochen sekarang adalah penguasa alam ilahi yang terkenal di dunia, keberadaan terpisah yang tak terbayangkan. Di mana orang seperti itu masih bisa melihat dunia. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hubungan ini. Sebaliknya, itu bisa menyebabkan kematian. Di kapal suci, Qi Xing Tian membuka dunia para dewa, seluas beberapa meter. Zhang Ruochen Memperkenalkan kakak senior, ini adalah Raja King Li, Dewa Agung Xing Tian. Dia ada di sini untuk duduk di perjamuan secara rahasia untuk mencegah seseorang mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menimbulkan masalah. Matanya, dan langsung memberi hormat, orang seperti itu, biasanya dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu sama sekali. Qi Xing Tian secara alami ingin memberikan wajah Zhang Ruochen, dan berkata jangan menyembah, kamu adalah kakak laki-laki Zhang Ruochen, kita dapat membicarakannya secara setara. Ini adalah perintah ilahi dari kursi ini. Jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, kamu dapat menggunakan perintah ini untuk pergi ke iblis. San datang kepadaku. Tentu saja, jika kamu dapat menemukan Zhang Ruochen, kamu sebaiknya menemukan Zhang Ruochen, aku lebih takut akan masalah. King Xiao tahu itu setelah menerima perintah itu, perintah ilahi dari Qi Xing Tian, bukan dirinya yang berhutang budi, tetapi Zhang Ruochen, jadi dia memandang Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, saudaraku, ambillah dengan cepat. Mulai sekarang, saya seharusnya tidak berada di alam Kunlun sebagian besar waktu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi saja ke Dewa Besar Xing Tian, jangan sopan dia. King Xiao tidak munafik dan menerima perintah ilahi. Qi Xing Tian menyeringai dan berkata sambil tersenyum Zhang Ruochen, kamu tidak baik. Kamu adalah harta karun, bahkan para Dewa dan Raja mengingini, tetapi kamu sangat pelit dengan kakak laki-lakimu. Tidak heran kakak ipar senior itu tidak terlalu menyukaimu. King Xiao dengan kagum, dia berkata, saya lahir di keluarga Beigong dan juga saudara perempuan Valkiri. Saya terbiasa menjadi sombong. Jika ada pelanggaran, King Xiao dengan ini meminta maaf. Qi Xing Tian menganggup diam-diam, seorang pria bisa membuat kesalahan istrinya, menanggungnya sendiri. Rasa tanggung jawab ini sangat jarang. Zhang Ruochen berkata, kamu tidak bisa menyalahkan ipar perempuan sepenuhnya. Lagi pula, ipar perempuan juga memikirkan prestis semu, saudaraku. Identitas dua raja suci kita memang telah menyinggung orang bijak yang agung. Jangan bicara tentang itu, tidakkah kamu ingin minum dengan bebas? Anggur, cukup. King Xiao tertawa. Ketika mereka tiba di kota Kongya, mereka bertiga sudah mabuk. Ketika saya turun dari kapal suci dan datang keluar rumah dewa palsu, saya bertemu dua lelaki tua yang lebih mabuk. Keduanya lusuh dan tidak terawat, seperti dua pengemis. Mereka semua adalah kultivasi dari alam sage besar, satu adalah sage besar Marsial Dao, dan yang lainnya adalah sage besar kekuatan spiritual. Itu tidak lain adalah kacang pinus kuno dan Feng Zui-seng yang gila anggur. Keduanya pernah menjadi figur tingkat tua dari sekte setan pemujaan bulan. Yang satu mahir dalam alkimia dan yang lainnya mahir dalam pembuatan anggur. Bersama dengan Zhang Ruochen dan Mu Lingqi, mereka dibawa ke alam guanghan oleh dewa bulan. Sebelum dunia Kunlunpuli, tidak ada biksu yang bisa berkultivasi ke alam orang suci dan orang suci yang sederhana. Penatua Sekte Iblis Tua, karakter yang sangat galak. Saya tidak menyangka bahwa setelah tinggal bersama orang gila mabuk untuk waktu yang lama, dia juga akan menjadi pemabuk. Tawa Zhang Ruochen menarik perhatian Gu Song Zi dan orang gila yang mabuk. Gu Song Zi dan orang gila anggur rupanya juga datang untuk menghadiri Aschen Xion Ban Kuet. Mereka memperhatikan Zhang Ruochen untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa mereka tidak saling mengenal, jadi mereka menggerakkan otot mereka dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Seorang raja suci, berani menertawakan orang bijak yang agung. King Xiao keluar dan berdiri di depan lelaki tua kedua. King Xiao, apakah kamu akan menjadi burung pertama? Kata si gila anggur. King Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata mereka semua adalah biksu dari alam Kunlun, jangan ganggu kedamaianmu. Ini adalah anak dari keluarga Zhang dari Mingzong di wilayah timur. Bantuan besar, kata Gu Song Zi. Orang gila anggur berkata apa orang yang luar biasa ini. Tidakkah kamu berani menyebutkan namanya Zhang Ruochen? Jika itu seribu tahun yang lalu, saya bisa mengalahkannya sepuluh kali. King Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, sedikit tidak berdaya. Angin dingin datang dari ujung jalan, disertai kabut hitam tebal. Suara wanita sedingin es. Terdengar di kabut beberapa nama orang benar-benar mustahil untuk disebutkan. Tidak ada cahaya pedang yang terlihat, tetapi ada suara keras pada maniak mabuk, domain dao ditembus, dan aturan holi dao dilanggar. Tenggorokannya tiba-tiba terbelah, dan darah menyembur keluar. Dipengaruhi oleh kekuatan gelap, darah menjadi hitam. Orang gila yang mabuk itu menjadi pucat karena terkejut dan melangkah mundur. Gu Song Zi dengan cepat meluncurkan pertahanan medan kekuatan mental, dan pada saat yang sama mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada orang gila anggur. Dalam kabut hitam, seorang wanita jangkung dan ramping mengenakan jubah hitam besar menunjukkan sosoknya, dengan fitur wajah yang halus, leher putih, dan rambut panjang terbang seperti pedang. Sebuah lubang hitam tergantung di belakangnya, seperti bulan yang dingin. Saat dia muncul, seluruh ruang menjadi sedingin es. Ini dia, orang, gila anggur dan Gu Song Zi memarahi nasib buruk, tetapi mereka benar-benar bertemu dengan wanita mengerikan yang namanya galak menyebar ke seluruh surga. Ini adalah pembunuh yang membuat para pembudidaya di dunia neraka ketakutan, yang dikenal sebagai selir gelap matahari dan bulan. Di dunia sekuler, jika ada pembudidaya yang ditargetkan olehnya, itu hampir berarti kematian. Dia telah meninggalkan tangannya sekarang, jika tidak, orang gila yang mabuk tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Zhang Ruochen memandang Han Kiyu secara diam-diam, dan menemukan bahwa kultifasinya telah mencapai puncak dewa, dan dia dapat melampaui malapetaka dan menghantam alam para dewa kapan saja. Sebagai master gelap langka yang bisa melahap semua hal di dunia, kecepatan kultifasi Han Kiyu sangat menakutkan, jauh melebihi orang gila anggur, Gu Song Zi, dan King Xiao. Terakhir kali dia bertemu di konferensi debu merah, dia sudah mati, Zhang Ruochen membawanya ke Jianshan dan memperoleh makna mendalam dari kendo dan warisan dewa pedang, dan sekarang dia telah membuat kemajuan pesat. Kultifasi seperti miliknya, ditambah dengan metode pembunuhan yang aneh, benar-benar tak terkalahkan di dunia sekuler, dan semua orang takut pada hantu. Tapi yang membuat Zhang Ruochen terdiam adalah, di samping Han Kiyu, dia melihat seseorang yang seharusnya tidak dia lihat. Haha, jika kamu minum terlalu banyak dan berbicara mabuk, kamu dapat menyelamatkan diri dari kematian. Tapi apakah kamu sadar sekarang? Jika kamu berani mempermalukan ayahku lagi, pedang bibi Han tidak akan sesederhana memotong lehermu. Berdiri di samping Han Kiyu, Zhang Hongchen mengenakan jubah merah marun dan pakaian putih. Zhang Hongchen juga lahir di Moon Warship di Menchult, tetapi Gu Songzi dan orang gila anggur telah mendengar nama dewa iblis kecil ini, ditambah dia berjalan dengan selir sun mundar, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Tidak bisa diganggu. Kali ini, itu benar-benar mengenai pelat besi. Orang gila anggur bergumam ini fakta untuk memukul 10, bagaimana itu bisa menjadi penghinaan. Apakah dewa tertinggi luar biasa? Hal-hal berbeda, perubahan, mengenang masa lalu hei, tak tertahankan untuk melihat ke belakang. Orang gila anggur menghela nafas di dalam hatinya, tetapi setiap kali mu Lingqi ada di sini, dia tidak akan diganggu oleh putri Zhang Ruochen. Pengaruh Zhang Ruochen di dunia Kunlun terlalu besar, dan sekarang hampir semua kekuatan teratas di dunia Kunlun terkait dengannya. Juga sulit bagi kekuatan yang tidak ada hubungannya dengan dia untuk tumbuh. Namun, ini sangat penting. Seperti sekte setan pemujaan bulan, itu adalah faksi Lingfei Yu. Konfusianisme dan Taoisme adalah faksi Nalan dan Xing. Keluarga Chen di wilayah timur adalah faksi Huang Yan Chen. Ada desas-desus di alam Kunlun bahwa Huang Yan Chen tidak mati dan pergi ke alam neraka bersama Zhang Ruochen. Orang gila anggur dan Gu Songzi berpikir bahwa mereka seharusnya menjadi bagian dari faksi Mu Lingqi. Meskipun Zhang Ruochen tidak berada di Kunlun, dia tidak berbeda dengan Kaisar Kunlun, status selir terlepas, dan tidak ada yang berani memprovokasi kerabat asing. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan setelah satu orang cukup kuat dan pengaruhnya menguasai semua orang. Orang tua, apa yang kamu gumamkan? Wajah Zhang Hongchen tidak baik. Orang gila anggur merasakan aura pembunuh pada selir matahari dan bulan, dan bahkan tidak berani bergumam. Ini terlalu memalukan? Itu seribu tahun yang lalu lupakan saja, sekarang aku hanya bisa memikirkannya. Zhang Ruochen benar-benar sakit kepala. Di antara anak-anaknya, Hongchen memiliki kepribadian paling flamboyan dan dimanjakan oleh Yang Mulia Jie. Selain itu, ia dibesarkan di Sekte Iblis sejak kecil. Sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar terlibat dengan Han Kiyu. Apakah ini layak? Amitaba, seorang biksu berjuba abu-abu dengan tinggi 2,7 meter berjalan keluar dari ruang dengan pedang lebar sepanjang 2 meter di punggungnya, memutar manik-manik Buddha di tangannya dan tersenyum serius. Namun, aura yang keluar darinya tidak lemah sama sekali, Han Kiyu. Tidak lain adalah Tawis Brahmadao, mantan salah satu dari sembilan alam besar dari alam Kunlun, seorang biksu berdiri. Sembilan alam besar semuanya adalah murid Ratu Chiyao. Mereka memiliki latar belakang yang sangat keras dan tidak takut pada segalanya. Mereka memenuhi syarat untuk membujuk mereka. Kabut hitam mengalir di atas tubuh Han Kiyu, dan dia mencibir menghina Tuhan adalah hukuman mati, tapi aku memaafkannya sekali, hanya karena dia dan Ruo Chen Jizun memiliki persahabatan di masa lalu. Namun, dia masih tidak menghormati Ruo Chen Jizun dalam bukunya, hati, saya tidak bisa mengenali diri saya sendiri, bukankah ini kejahatan berat? Biksu Lidi, saya ingin membunuhnya, bisakah Anda menghentikannya? Sebuah kereta suci bulu putih datang dengan cepat, ditarik oleh unikon, dengan momentum yang besar. Di dalam mobil, suara seorang wanita terdengar ayo beri Anda pelajaran, dan pembunuhan itu berakhir. Seliran telah meninggalkan Kunlun dan bergabung dengan kuil kematian. Jika Anda membunuh Biksu Kunlun, saya tidak akan pernah diam. Selusin orang-orang kudus besar berjubah putih, mereka turun bersama dengan kereta suci bulu putih, semuanya dengan cahaya yang luar biasa dan momentum yang luar biasa. Valkyrie juga ingin mencoba pedang di tanganku. Bagus sekali, aku selalu menentang sembilan duniamu, baru hari ini aku akan menimbangmu dua pon, dan lihat apakah wanita berbakat di kitab suci memilih orang yang salah. Han Kiyu tidak diam menghunus pedangnya, tetapi tubuhnya penuh dengan energi pedang apakah ada lagi. Kelopak merah muda jatuh dari langit, dan aromanya penuh dengan aroma. Diiringi dentuman musik angin yang merdu, puluhan wanita berbaju warna-warni datang terbang, semuanya mencapai alam suci, menginjak sungai cahaya di bawah kaki mereka. Sue Wu Yeh duduk di kursi sedan dan merasakan aura pembunuhan Kiyu, dan berkata, saya di sini untuk jamuan makan, jangan lihat saya. Saya akan memukul Anda, tentu saja, Anda dapat menonton kesenangan dengan jalan. Zhang Ruo Chen terdiam, merasa bahwa dia telah menyelamatkan orang ini dengan sia-sia, dan memberinya hati Shen Mu adalah sia-sia. Menghadapi hal seperti itu, saya tidak tahu bagaimana membujuk, tetapi saya masih ingin menonton kesenangan. Benar saja, mereka yang memiliki nama keluarga Sue tidak dapat diandalkan, dan mereka benar-benar jatuh ke dalam tumpukan wanita. Qi Xing Tian berbisik berapa banyak hutang romantis yang Anda miliki. Saya pikir wanita pembunuh ini acuh-ta'acuh seperti batu, tetapi dia sangat melindungi Anda. Saya berani mengatakan bahwa jika para dewa berani mengatakan bahwa Anda tidak, dia akan melakukannya, berani angkat pedangmu untuk menyambutmu. Ups, cek cek. Jika Anda memiliki sepersepuluh dari basis budidaya leluhur Anda, saya yakin bibi kedelapan dapat melakukan hal yang sama kepada Anda, kata Zhang Ruo Chen. Qi Xing Tian tidak bisa lagi menertawakan kemalangan, dan wajahnya penuh kesedihan. Tentu saja, Zhang Ruo Chen tidak akan peduli dengan pelanggaran maniak mabuk, dan dia bahkan tidak merasa tersinggung. Namun, bagi Zhang Hong Chen dan Han Qi Yu, itu tidak bisa ditoleransi. Jika ada yang berani dengan santai mengatakan bahwa dia bisa melawan sepuluh hautian di depan banyak orang, Suanyuan Lian, Bian Zhuang, Zhuang Tai Er, para dewa yang menghormati hautian, pasti akan mengajarinya menjadi manusia baru. Semuanya, bisakah kamu memberi wajah orang tua itu dan mundur selangkah? Masalah ini telah terungkap. Cahaya pedang putih turun dari langit, tanah bergetar, dan seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih berdiri di tengah cahaya pedang. Cahaya para dewa mengalir di tubuhnya, dan pola ilahi teratur yang padat dilepaskan, menekan semua orang yang hadir dengan kekuatan ilahi yang tak terlihat. Ini orang tua Suan Ji, King Xiao dan Zhang Ruo Chen saling memandang, membawa Bei Gong Jing Ting dan King King, dan maju untuk memberi hormat. Temui guru, King Ching bertemu guru tai, biksu lain hadir, termasuk Valkyrie Bei Gong Lan, Taoise Brahma Tuan Lidi, Tuan Kotawan Siang Sue Wu Ye, ini adalah yang paling terkenal di alam Kun Lun, membungkuh sedikit. Penatua Suan Ji telah melangkah ke alam para dewa, dan diberi gelar dewa pedang, dan juga merupakan penguasa karakter tabu keluarga Zhang. Siapa yang berani tidak menghormati orang-orang suci di dunia Kun Lun? Zhang Ruo Chen tidak terkejut bahwa guru dapat mencapai alam dewa dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua yang telah meminum obat ajaib, dan juga memperoleh sumber para dewa-para dewa. Dua peluang utama ini sulit untuk dihubungi oleh dewa biasa. Basis budidaya dan identitas dewa pedang Suan Ji ditempatkan di sana, dan napasnya kuat, bahkan Han Kiyu menahan aura pembunuhnya dan mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Zhang Hong Chen melangkah maju dan memberi hormat, di depan Tuan Besar ini, dia tidak berani membuat masalah. Dewa pedang Suan Ji mengajar dengan sabar, dan berkata Hong Chen, ayahmu berwawasan luas, penuh kasih sayang dan benar, dan mereka berdua dulunya adalah teman yang tak terpisahkan. Bahkan jika tubuh asli ada di sini, dia hanya akan mengungkapkannya dengan senyuman. Kamu perlu bertanya lebih banyak kepada ayahmu. Belajar, perlakukan orang lain dengan kelonggaran, kami para biksu di alam Kun Lun tidak boleh memulai perselisihan sendiri. Hong Chen ingat, Zhang Hong Chen melirik orang gila anggur diam-diam, masih sedikit tidak yakin, dan berbisik ayah mungkin saya tidak peduli, tetapi dia sekarang adalah penguasa dunia pedang dan penguasa para dewa. Sebagai seorang biarawan di dunia Kun Lun, mengapa kita harus menghormatinya? Kami tidak menghormatinya, bagaimana para biarawan di dunia besar lainnya menghormatinya? Dewa pedang Suan Ji menganggup dan berkata, minum orang gila, apakah kamu mendengar itu? Pedang di leher orang gila anggur telah sembuh, dan lukanya tidak serius, dan berkata, saya minum beberapa teko anggur lagi, jadi saya mengatakan omong kosong. Rumah. Dewa palsu adalah pijakan sementara yang dibeli oleh Luosu di dunia peradaban Kiansing. Itu juga luar biasa. Ada banyak pelayan, pelayan, dan orang suci. Dindingnya tinggi dan para dewa berkabut. Ada juga pohon suci yang tinggi di luar mansion, memelihara hewan eksotis dengan kuda dewa. Ini adalah akhir dari masalah ini. Ayo pergi, dewa palsu telah mendesak kita untuk bergegas. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang membahagiakan untuk memiliki dewa baru di alam Kunlun. Kebetulan kalian semua berkumpul. Tangan dewa pedang membelai janggut putih, cahaya ilahi menyala dan menghilang di tempat. Bei Gong Jingting memiliki senyum di wajahnya dan berkata, hanya Shizun dan orang tuanya yang bisa menenangkan masalah ini hari ini. Dewa sejati ada di sini, siapa yang berani lancang? Dewa pedang Suanji adalah penguasa petapa agung King Kiao. Lagi pula, dalam hal basis dan status kultivasi, King Xiao jauh dari Bik Sulidi, Sue Woye, dan lainnya. Perlu memiliki identitas lain untuk meningkatkan status. Tetapi ketika dia melakukan ini, dia tidak diragukan lagi menginjak Han Kiyu untuk mengangkat dirinya sendiri. Han Kiyu melirik Bei Gong Jingting dengan dingin, pupil matanya hitam seperti jurang, dan kemudian, sambil tersenyum, berjalan ke gerbang rumah dewa palsu bersama Zhang Hongchen. Hanya dengan satu pandangan, pikiran Bei Gong Jingting tertusuk, dan jiwa suci disambar pedang, wajahnya sangat pucat, dan dia mundur tiga langkah. Ibu, ada apa denganmu? King Ching mendukungnya dan tidak jatuh ke tanah. Bei Gong Jingting merasa malu dan marah di dalam hatinya. Melihat semua orang menatapnya, dia merasa wajahnya kusam, dan berkata, dia terlalu menipu. Bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Tidak bisakah dia mengatakan sepatah katapun? Bei Gong Lan datang, putih seperti salju, dengan aura yang terpisah, seperti generasi kaisar wanita, berkata Jingting, dengarkan saran saya, jangan memprovokasi dia. Bei Gong Jingting sedikit tersesat, dan berkata dengan identitas dan kultifasimu, apakah kamu juga takut padanya? Bei Gong Lan bukan hanya seorang valkiri, tetapi juga permaisuri kekaisaran pusat pertama. Bei Gong Lan berkata, saya tidak takut, tetapi Anda harus takut. Meninggalkan kata-kata ini, Bei Gong Lan dan orang-orang kudus besar gunung Wushen masuk dan memasuki istana ilahi. Keandalan terbesar Bei Gong Jingting adalah saudara perempuannya valkiri. Sekarang bahkan saudara perempuannya tidak dapat memutuskan untuknya. Dia selalu sombong, dan dia hanya bisa membayangkan pukulan di hatinya. Aku akan pergi menemui tuannya dan membiarkan tuannya yang memberikan tembakan untuk kita. Bei Gong Jingting tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan berjalan keluar terlebih dahulu. Zhang Ruo Chen menepuk bahu King Kiao dan berkata, Han Kiyu dan Hong Chen, aku akan menjagamu dengan baik. King Kiao menghela nafas, aku tidak menyalahkannya. Aku menyalahkan Jingting karena terlalu arogan dan sia-sia. Bersihkan situasinya. Dengan karakter Han Kiyu, jika bukan karena wajahmu, aku khawatir aku akan membunuhnya secara langsung. Kultifator saya akan berbelas kasih ketika mereka bertarung. Namun, garis pertahanan langit berbintang penuh dengan pembudidaya, gelap gelombang pasang, bahaya mengjulang, dan saya tersinggung. Jika Anda adalah orang kuat di alam lain, dia akan mati. Setelah pesta kenaikan, saya akan membiarkan dia kembali ke alam Kunlun. King Qing berdiri di belakang, tidak dapat mendengar percakapan antara King Xiao dan Zhang Ruochen, tetapi dapat melihat perilaku mereka. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik, dan memang sangat toleran terhadap ibunya, tetapi dia sangat ketat dan bahkan dingin padanya dan sersan di bawah kursinya. Dengan identitasnya sebagai orang suci yang hebat, bagaimana dia bisa mengikat bahunya dengan Raja Suci? Seperti teman sebaya. Mengingat perilaku abnormal ayahnya di kapal suci sebelumnya, pertama-tama berhati-hati, dan kemudian segera membuka formasi pertahanan, yang membuatnya sangat bingung. Dia bingswe cerdas dan bijaksana, dia melihat beberapa hal halus, dan rasa ingin tahunya tidak bisa tidak meningkat. Rumah Dewa Palsu, seluas seribu mu, dikelilingi oleh Danau Suci, dan ada banyak pavilion. Itu adalah musim dingin di dunia besar peradaban Kiansing, udaranya dingin, dan kepingan salju melayang di langit. Dalam waktu singkat, Danau Suci sudah menjadi hamparan putih yang luas. Banyak biksu datang untuk memberi selamat, dan alam kunlun menyumbang lebih dari setengahnya, dan perwakilan dari dunia besar lainnya dan peradaban kuno yang dekat dengan alam kunlun datang ke sini. The Great Sage adalah arus utama, dan semuanya sangat terkenal di dunia sekuler. Ada juga junior dari generasi baru, yang semuanya adalah tokoh paling berpengaruh di zaman ini, dengan sekelompok pria dan wanita muda yang tampan dengan bakat dan kecantikan. Mereka sedikit kurang tenang, tetapi lebih mudah. Zhang Ruo Chen melihat Chen Wu Tian dan Pei Yu Tian di pahlawan lama. Mereka yang bisa disebut pahlawan di era itu benar-benar tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, mereka tidak melupakan kerumunan. Sebaliknya, mereka telah membuat kemajuan besar. Mereka semua memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa, dan mereka mengumpulkan latar belakang. Sangat disayangkan bahwa triliun pertama triliun di pahlawan. Begitu pikiran itu tiba di sini, Zhang Ruo Chen mencium aroma yang akrab di ujung hidungnya dan melihat aroma itu. Saya melihat sepasang kaki panjang yang seperti batu giyok, dengan baju besi seperti api di tubuh mereka, dan pedang perang di pinggang mereka. Itu adalah Wan Changlan, adik perempuan Wan Triliun dan salah satu dari sembilan gadis mendalam surga. Di sampingnya adalah Wan Huayu, putri Triliun Triliun. Saya belum bertemu satu sama lain selama lebih dari seribu tahun, Wan Huayu masih cantik dan bergerak, tetapi ada pandangan yang dalam di matanya, yang merupakan curah hujan tahun. Di sisi lain, di pavilion yang dibangun dari Ubin Safir, Siren, Master Surgawi dari klan penjara kuno, Jiuyu Swatshain dari Pasar Gelap, dan beberapa Ork Great Sains dari alam liar berkumpul bersama, tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang. Harus dikatakan bahwa alam Kunlun hari ini penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi di sini, ada ratusan orang suci yang hebat. Di antara mereka, ada puluhan orang yang memiliki sumber daya untuk menjadi dewa. Ada suasana yang berkembang, dan dunia Kunlun sudah sangat menyendiri dalam hal kekuatan dunia. Ini adalah hasil dari tata letak awal tahun itu, bukan kesuksesan dalam semalam. Tidak heran jika Raja Naga akan membiarkan Chi Singtian datang untuk duduk di kota. Jika terjadi kesalahan dan dewa palsu menerobos masuk ke tempat ini dan meledakkan sumber dewa, alam Kunlun akan menderita kerugian besar. Melihat banyak orang tua dan melihat bahwa mereka telah mencapai banyak hal sekarang dan menjadi pilar dunia di Kunlun, Zhang Ruochen dalam suasana hati yang baik. Tetapi Zhang Ruochen tidak melupakan bisnisnya, Zhang Ruochen bertanya melalui transmisi suara, Apakah Anda khawatir tentang balas dendam dunia surga? Chi Singtian berkata ketika Dewi melarikan diri, dunia surga kehilangan begitu banyak, bagaimana mungkin? Apakah mungkin untuk melepaskannya? Selain itu, organisasi pengukuran memperlakukan Anda, untuk para biksu di alam Kunlun, mereka ingin membunuh mereka dan kemudian bergegas. Di surga, Zhang Ruochen tidak begitu khawatir. Ke Yangshan dan Daifei masih di tangan Chiao. Dengan kemampuan Chiao, dia seharusnya bisa menggunakan kedua kartu ini dengan baik. Organisasi kuantitatif memang harus menjaganya. Di mana klan guntur? Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Tanya Zhang Ruochen. Chi Singtian berkata dengan sungguh-sungguh bagaimana mungkin saya tidak tahu. Berita tentang kelahiran klan Lei tidak kalah mengejutkan di lingkaran para dewa tertinggi daripada kelahiran dunia pedang. Ada desas-desus bahwa selama ekspedisi utara yang tak terbatas, Lei klan muncul dan ada penjaga yang terbunuh. Lei jiei, tapi dia kembali dengan sia-sia. Zhang Ruochen tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada Chi Singtian, dan terkejut. Orang-orang yang membunuh alam guntur, tetapi lima elemen guanzu, fengtian, dan dewa perang abadi, mereka semua kembali dengan sia-sia. Zhang Ruochen memikirkannya dan merasa bahwa Chi Singtian tidak dapat mengetahui kebenarannya, dan dia mungkin tidak mendapatkan informasi yang tepat jika dia bertanya kepadanya, jadi dia berhenti bertanya. Namun, Chi Singtian terus berkata dengan jelas ada desas-desus bahwa hukuman guntur yang mulia surgawi mungkin masih hidup, dan masalah ini membuat dua yang mulia surgawi dari neraka pengadilan surgawi merasa bermasalah. Dikabarkan bahwa Suanyi adalah anggotanya, dari klan guntur, dan kaisar di belakangnya sangat mungkin hukuman guntur yang mulia surgawi. Ada desas-desus bahwa alam guntur sangat mungkin, dan itu masih tersembunyi di laut ketidakpastian. Keberadaan hukuman guntur yang mulia surgawi sudah cukup untuk membanjiri pengaruh dunia pedang. Namun, kita tidak perlu khawatir tentang itu, alam Kunlun dan klan Lei belum mengadakan festival, jadi saya tidak takut balas dendam. Zhang Ruochen tidak bisa menahan diri dan bertanya, jika saya berlibur dengan Lei klan, apakah itu akan mempengaruhi Kunlun Rilem? Senyum Cixing Tian berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata maksudmu festival dengan Suanyi. Khawatir tentang ini, peristiwa nomor satu Suanyi saat ini pasti memiliki dampak yang tak terukur. Zhang Ruochen ingin memberitahu Cixing Tian bahwa dia telah membunuh seorang raja dewa dari klan guntur, bersama dengan dua petir, dewa klan berhubungan langsung dengan kematian, dan dia memiliki keluhan yang mendalam dengan Lei Zhu. Saya hanya bisa berharap Lei Zhu masih terjebak di bidang bintang segitiga gelap. Ketika Cixing Tian mendengar desahan Zhang Ruochen, jantungnya melonjak, dan firasat buruk muncul. King Xiao pergi mencari Bei Gong Jingting, dan untuk sementara menyerahkan King Qing kepada Zhang Ruochen untuk merawatnya. King Qing tidak tahu apa yang diam-diam dibicarakan Zhang Ruochen dan Cixing Tian, tetapi menemukan fenomena aneh. Di Istana Ilahi, tidak ada yang melangkah maju untuk menyambut mereka, seolah-olah tidak ada yang mengenal mereka berdua. Ini sangat tidak normal, Paman Hong Ke, King Qing memanggil dengan lembut. Zhang Ruochen menoleh untuk menatapnya dan berkata, ada apa? Meskipun King Qing tampak berusia 17 atau 18 tahun, usia sebenarnya bukan satu-satunya, kultifasinya mencapai alam semisakral. Sebelumnya, Junji dari generasi muda datang untuk berbicara dengannya dan mengundangnya untuk bergabung dengan pertemuan kecil lingkaran Kendo, tetapi dia semua ditolak dengan menggelengkan kepalanya. Betapa berpengalamannya Zhang Ruochen, dia dapat melihat bahwa putri saudara lelaki senior itu berbakat dan cerdas, dan dia dapat dengan samar-samar mendengar para biksu muda mendiskusikan bahwa dia adalah salah satu dari tujuh wanita cantik di dunia Kunlun dalam 100 tahun terakhir dan memiliki banyak pelamar. Tapi Zhang Ruochen adalah seorang penatua, jadi tentu saja dia tidak akan menangkap pikirannya dengan indera spiritual dan kekuatan spiritualnya, dia juga tidak memperhatikannya, jadi dia tidak memperhatikan keanehannya. Bibir merah kincing terbuka sedikit, dan dia dengan serius berkata, aku baru saja melihat dua orang bijak hebat dari keluarga Murong, mengapa Paman Hong ketidak datang berkunjung. Zhang Ruochen juga memperhatikan Murong Ye Feng dan Murong Yue. Keluarga Murong milik Mingzong, dan Murong Yue Feng dan Murong Yue adalah orang bijak kelas satu di alam dewa. Satu mencapai tingkat Santo Agung setengah langkah sebelum alam Kunlun dihidupkan kembali, dan yang lainnya menjadi orang terpilih dari alam Kunlun. Memang tidak normal bahwa dua raja suci Mingzong tidak datang mengunjungi mereka. Mata kincing tulus dan jernih seperti air dano linghu, tetapi Zhang Ruochen memiliki wawasan instan ke dalam pikirannya, dan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa putri tuan ini sangat cerdas, dan caranya melakukan sesuatu jauh lebih baik daripada milik ibunya. Mata Zhang Ruochen barusan begitu menakutkan, seolah-olah dia bisa memahami jiwanya, kincing terkejut, tetapi dia lebih yakin dengan dugaannya. Keduanya memiliki masalah dengan identitas mereka. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, sudah waktunya untuk pergi dan melihat. Silakan, aku akan berjalan-jalan. Qi Xing Tian sedikit khawatir, dan berencana untuk menyelidiki seluruh Senfu dengan hati-hati. Di luar aulah di tepi danau suci, Qi Feiyu secara pribadi keluar untuk menyambut Murong Ye Feng dan Murong Yue. Meskipun dia milik sekte setan pemujaan bulan, tetapi karena ibunya, dia dapat dianggap sebagai setengah penguasa istana dewa palsu. Zhang Ruochen dan kincing datang, dan mereka segera menarik perhatian mereka bertiga, semua melihat ke samping. Murong Ye Feng jauh lebih tenang, dan tidak ada gejolak di matanya. Qi Feiyu, mengenakan kemeja hijau, terlihat seperti trate hijau di salju. Murong Yue adalah seorang wanita ramping dan ramping dengan pakaian biru. Kedua wanita itu sombong, baik yang benar maupun yang jahat. Di masa lalu, Zhang Ruochen telah bertarung dengan mereka dan bekerja sama untuk melakukan sesuatu bersama. Dia mengenal mereka dengan sangat baik dan memiliki kepribadian yang sama. Di antara mereka, Qi Feiyu memiliki pikiran yang lebih dalam, dia jelas adalah orang suci dari agama iblis, tetapi dia bisa menyamar sebagai peri yang tidak makan kembang api. Pada saat ini, kedua mata wanita itu memiliki ekspresi ragu, tetapi lebih banyak dari mereka yang acuh tak acuh. Seorang raja suci, setengah suci, tidak dapat menarik terlalu banyak perhatian dari mereka. Qing Qing memberi hormat dan berkata, generasi muda Qing Qing adalah putri dari petapa agung Qingqiao, dan dia bertemu dengan tiga petapa agung. Murong Ye Feng tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah putri Qingqiao. Aku melihatmu ketika kamu aku masih kecil, aku tidak menyangka mereka semua telah mencapai keadaan semi-suci. Waktu berlalu terlalu cepat. Qing Qing tersenyum dan menatap Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menangkupkan tangannya dan berkata, Mingzong Zhang Hongke, temui sage agung Ye Feng. Qing Qing awalnya ingin melihat beberapa kekurangan, tetapi menemukan bahwa Murong Ye Feng benar-benar mengambil dua langkah ke depan, seperti ayahnya saat itu, dengan erat meraih tangan paman Hongke, dan berkata dengan penuh semangat Hongke, aku tidak berharap untuk melihatmu lagi begitu cepat, ketika kamu lari dari rumah, kamu tidak mengatakan untuk datang dan menemuiku. Qing Qing langsung bingung, alisnya mengerutkan kening. Apakah Anda salah menebak? Yang lebih membingungkan darinya adalah Murong Yue, sejak kapan Mingzong memiliki Hongke sage king, dan dia juga memiliki hubungan yang luar biasa dengan leluhurnya. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, aku di sini bukan untuk melihat orang tuamu. Ayo, mari kita mengobrol dengan baik hari ini. Qing Qing, ikutlah ke kuil bersamaku. Murong Ye Feng membawa Zhang Ruochen ke kuil, dan berkata, Anda benar-benar cukup. Berani, berani datang ke garis pertahanan langit berbintang. Ketika saya mendengar berita tentang kembalinya Ratu Chiao, sebuah pikiran melintas di benak saya, saya pikir Anda mungkin akan kembali bersama. Apakah menurut Anda, ini hati yang baik? Murong Ye Feng dan Zhang Ruochen adalah saudara dari kecil hingga dewasa, terlepas dari status Zhang Ruochen sebagai si wei, dapat berkomunikasi dengan mudah dan alami. Qi Feiyu melihat ke belakang Murong Ye Feng dan Zhang Ruochen, sambil berpikir, dan berkata, saya khawatir Raja Suci ini memiliki banyak latar belakang. Dia melihat sesuatu. Kilatan cahaya melintas di benak Murong Yue, matanya sedikit menyipit, dan dia segera mengejarnya. Memasuki aola, Zhang Ruochen dan Murong Ye Feng duduk di sudut, minum dan berbicara dan tertawa, tetapi Qing Qing tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Ketika Zhang Ruochen dan Murong Ye Feng berbicara dengan gembira, Murong Yue mengambil kendi anggur, mengisinya dengan segelas, dan menyerahkannya kepadanya. Zhang Ruochen mengambil gelas anggur dan meminumnya, setelah minum, ekspresinya tiba-tiba membeku, dia bereaksi dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Murong Yue tersenyum manis, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Zhang Ruochen diam-diam menghela nafas, di depan orang-orangnya sendiri, dia tidak sengaja menjaga apapun, dan dia tiba-tiba tergoda. Tentu saja, yang lebih penting adalah Zhang Ruochen hanya mengubah penampilannya, bukan sosoknya, Murong Yue pasti sudah menebak dari punggungnya dan sikap intim Murong Ye Feng. Dalam hal sarana godaan, Murong Yue jelas lebih baik daripada kencing. Tingkat kecerdasan, kedua wanita ini diperkirakan sebanding. Namun, satu adalah orang bijak yang hebat dan yang lainnya adalah orang yang setengah bijak, yang lebih baik daripada pengalaman. Ketika Zhang Ruochen paling tidak siap, sebagai orang bijak tertinggi, dia menuangkan anggur untuknya, raja bijak. Raja suci ini benar-benar dapat mengambil cangkir anggur dan meminumnya secara alami, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. King Ching, yang berdiri di samping, sudah terkejut tak terkira, Mei Mu menatap Zhang Ruochen dengan erat, melahirkan tebakan yang lebih jelas. Di kejauhan, Qi Feiyu berdiri di antara orang-orang kudus besar dan memiliki pemandangan panorama dari semua tindakan Murong Yue dan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak peduli sama sekali, dan diakui oleh beberapa orang di sini, karena orang-orang ini tidak akan mengkhianatinya. Selain itu, ia bermaksud memberi beberapa teman lama kesempatan untuk meningkatkan bakat dan potensi mereka, sehingga seluruh orang sangat santai dan tidak terlalu sengaja disembunyikan. Adapun kemungkinan krisis, biarkan Qi Xing Tian menyingkirkan sakit kepala. Zhang Ruochen memandang King Ching, memberi isyarat padanya untuk duduk di sebelahnya, dan bertanya langsung, apa yang kamu pikirkan? King Ching baru saja duduk, dan segera bangkit, siap untuk membungkuh. Namun, kekuatan tak terlihat ditambahkan ke tubuhnya, sehingga dia hanya bisa tetap berdiri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain duduk kembali di kursinya. Dia memandang Zhang Ruochen dengan sepasang mata almon, masih tidak bisa mempercayai tebakan di dalam hatinya, dan bertanya dengan ragu, Paman Hong Ke, itu sebenarnya Paman kecil, kan? Matanya, penuh antisipasi dan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan, kegembiraan. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada dua pembaca terlebih dahulu. Di grup pagi ini, berita diputar terlalu cepat, salah klik, dan Anda salah ditendang. Selain itu, banyak pembaca yang bertanya berapa isi buku fisik. Jumlah kata dalam sebuah buku pasti terbatas. Jadi menurut saya nilai kenang-kenangan dari buku fisik melebihi nilai membaca, saya pikir ada lebih dari 10 juta kata di masa lalu, bagaimana saya bisa menahannya, keringat. Buku fisiknya pasti akan disempurnakan, dan juga ada beberapa ilustrasi karakter di dalamnya, yang lumayan. Mustahil bagi Semi Sage manapun untuk menjadi tenang dan alami dalam menghadapi raksasa terkenal di dunia di alam ilahi. Jantung King Kingfang berdetak lebih cepat, jari-jarinya yang giok menggenggam seperti salju, dia bahkan menahan nafas, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Zhang Ruochen berkata kamu sangat pintar, ikuti aku untuk berlatih sebentar. Setelah menerima jawaban yang tepat, King King bisa mendengar raungan di benaknya, tetapi untuk sementara, dia lupa bagaimana berbicara. Bagaimanapun, dia adalah gadis arogan dari langit yang dapat disukai oleh Zhang Ruochen. Dia dengan cepat menjadi tenang, matanya yang indah bersinar, dan berkata, ya, terima kasih, paman kecil. Dia ingin berdiri dan membayar penghormatan. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, menggigit bibir dan giginya, tidak tahu harus berbuat apa. Lebih santai dan alami, di sini saya tidak punya banyak etika. Zhang Ruochen tersenyum seperti angin musim Semi. Murong Yefeng sangat iri, tetapi, mengetahui bahwa fondasinya telah dipadatkan, ada terlalu sedikit tempat yang dapat dibentuk kembali. Jadi dia berkata, saya juga punya seorang gadis kecil, mengapa saya tidak mengikuti Anda untuk berlatih sebentar. Jangan membuat masalah, kata Zhang Ruochen. Murong Yefeng tersenyum dan berhenti membicarakannya. Karena dia tahu bahwa Zhang Ruochen tidak melakukan ini secara tiba-tiba, tetapi karena kencing memang sangat cerdas dan mudah dibentuk. Selain itu, Zhang Ruochen harus berusaha menebus sesuatu. Kalau tidak, dengan kultivasi dan identitasnya saat ini, bagaimana dia bisa membuang waktu untuk ini? Anak-anak mereka tidak punya waktu untuk mengajar mereka dengan hati-hati. Murong Yefeng tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan putrinya, memang ada kesenjangan besar dengan kencing. Zhang Ruochen mengeluarkan ramuan darah ilahi dan menyerahkannya kepada Murong Yefeng, berkata, Anda dapat memasukkan ramuan ini ke mata air suci dan mengubahnya menjadi kolam darah yang akan sangat bermanfaat bagi keluarga Murong. Darah ilahi eliksir terbuat dari darah dewa yang agung, di bawah ranah dewa, tidak mungkin untuk ditelan secara langsung. Murong Yefeng secara alami kasar dan menerimanya dengan tenang. Murong Yue telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, bisakah saya mengikuti Jiezun untuk berlatih sebentar? Kali ini, Zhang Ruochen tidak menolak, mengatakan ini memang saatnya dewa muncul dari keluarga Murong, setelah perjamuan kenaikan, bersama dengan kencing, ikuti saya kembali ke alam Kunlun. Fondasi dan potensi Murong Yue masih di atas Murong Yefeng, banyak alam telah dikultifasikan lebih lengkap, dan ada peluang lebih besar untuk menjadi dewa. Kencing tenggelam dalam pikiran seperti mimpi dan merasa tidak nyata. Dia menatap orang-orang sezaman lainnya, tokoh-tokoh yang bangga dan berpengaruh, hanya untuk merasa bahwa dia tidak lagi berada di dunia yang sama dengan mereka, dan jarak tiba-tiba menjadi lebih jauh. Paman kecil membawanya ke dunia yang lebih megah dan layak dinanti. Jalan masa depannya ditakdirkan untuk pergi ke arah lain. Tetapi dia juga menemukan bahwa dia tidak dapat melihat jalan ke depan dengan jelas, jadi dia harus tenang dan berpikir dengan hati-hati. King Xiao dan Bei Gong Jingting kembali. Wajah Bei Gong Jingting pucat, dengan kebencian dan kemarahan di hatinya. King Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikuti di belakangnya. Jelas, Dewa Pedang Suanji tidak membantu Bei Gong Jingting untuk melakukan keadilan. Zhang Ruochen telah mengharapkannya. Dalam keadaan normal, Dewa Sejati tidak akan campur tangan di dunia, apalagi hal-hal sepele seperti itu, akan mengejutkan bahwa Dewa Pedang Suanji akan terlibat. Kecuali Han Kiyu membunuh Bei Gong Jingting dengan satu pedang, masalah ini akan mengkhawatirkan Dewa Pedang Suanji. Murong Ye Feng dan Murong Yue sudah pergi untuk mengejar biksu lainnya. Zhang Ruochen menatap kakaknya dan berkata, setelah pesta kenaikan, aku ingin membawa King Qing ke Mingzong untuk berlatih sebentar. Bagaimana menurutmu? King Xiao sangat gembira. King Qing dapat dilihat oleh adik laki-laki dan dibawa untuk berlatih, dan latihan di masa depan harus shinto, bahkan ayahnya mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan di masa depan. Kesempatan seperti itu, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Bei Gong Jingting sudah marah, dan ketika dia mendengar ini, dia mencibir dan berkata apakah Mingzong hebat. Jangan katakan kamu adalah Raja Suci, bahkan jika orang bijak agung Mingzong maju ke depan, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja King Qing. Tuan, baik Dewi Valkyrie dan Kaisar sangat optimis tentang Qing Qing, dan mereka berniat untuk mengajari mereka secara pribadi. Dimungkinkan untuk menikah dengan keluarga kerajaan dan menjadi putri mahkota di masa depan. Qing Qing berkata, Ibu, aku ingin untuk membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Bei Gong Jingting memandang Qing Qing dengan tidak percaya. Apakah ini akan dibalik? Bahkan putrinya sendiri tidak akan mematuhinya. Negosiasikan dirimu sendiri. Zhang Ruochen melemparkan senyum egois pada Qing Xiao dan pergi untuk menemukan Han Kiyu dan Zhang Hongchen. Kakak ipar ini memang tidak terlalu pintar, memiliki kepribadian yang cacat, dan terlalu sombong, bahkan putrinya dapat melihat beberapa hal yang tidak biasa, tetapi dia hanya bisa melihat permukaan. Ada ribuan orang, tidak ada yang sempurna, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Han Kiyu dan Zhang Hongchen tidak berada di aula, tetapi pergi ke halaman belakang. Sejak awal, Zhang Ruochen sangat penasaran, mengapa Han Kiyu datang ke Ascension Ban Kuet Luosu. Salju turun lebih cepat dan lebih cepat. Dunia berwarna putih, vegetasi ditutupi dengan perak, hanya dinding merah dan pilar batu giyok yang sangat menarik perhatian. Di dekat tembok merah, di dekat danau suci, di bawah pohon suci bing mei, Luosuihan, mengenakan pakaian putih tanpa cacat, sedang melukis dengan pena di samping meja yang panjangnya sekitar dua kaki. Ada bidang mandiri di sekitar tubuh, kepingan salju jatuh, meleleh menjadi uap air dan menghilang. Jubah hitam di tubuh Han Kiyu berkibar tertiup angin saat dia berdiri di kejauhan dan menatap. Di samping, jubah dan jubah merah jujube Zhang Hongchen sangat menarik perhatian, mengatakan dia benar-benar mengabaikan kita. Han Kiyu berkata Luosuihan mendapat warisan leluhur konfusianisme keempat, itu sangat misterius, dan bahkan aku tidak dapat melihat melalui kekuatan-kekuatan spiritual. Anda lihat, meskipun dia berdiri di sana melukis, dia terpisah dari seluruh dunia, seolah-olah di ruang dan waktu lain, terlepas dari hal-hal. Karena itu masalahnya, siapa yang berani mewujudkan idenya? Kata Zhang Hongchen. Han Kiyu berkata gunung lebih tinggi dari gunung. Di dunia, saya telah berakhir, tetapi di depan para dewa, saya bukan apa-apa. Kecuali Anda berkultivasi ke tingkat ayah Anda, Anda dapat memiliki hak untuk berbicara antara langit dan bumi. Energi kinetik mempengaruhi pola alam semesta. Di sisi lain, Luo Suihan akhirnya selesai melukis, meletakkan pena emas bertatahkan batu giyok putih ke samping, dan berkata, selir Riyuean datang tanpa diundang. Mungkinkah dia mengambil tugas dan ingin mengambil nyawaku? Hidupmu tidak berharga, maksud saya ya, tidak ada hadiah. Han Kiyu menginjak air, berjalan ke arahnya, dan berkata, tapi saya tidak sengaja menerima pesan bahwa seseorang ingin mengambil hidup Anda dan mengambil barang yang ditinggalkan oleh leluhur konfusianisme keempat. Ada gelombang di mata Luo Suihan, dan dia berkata, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Han Kiyu menangkap gelombang di kedalaman mata Luo Suihan dan berkata, artinya, bagian dari benda itu benar-benar ada padamu. Zhang Hongchen berkata, orang tua di keluarga kami berarti bahwa jika benda itu benar-benar ada pada Anda, Anda harus memberikannya kepada Tuan Naga dengan cepat. Jika tidak, Anda akan dibunuh. Sedang terjadi, suara, yang akrab dan dalam terdengar di telinga Zhang Hongchen, mengejutkannya. Melihat sekeliling, saya melihat Raja Suci dengan baju besi muncul di depan saya. Penampilan Raja Suci berangsur-angsur berubah. Mendengar ucapan mereka, Zhang Ruochen tidak bisa lagi bersembunyi dalam kegelapan, jadi dia harus segera muncul. Ayah, Zhang Hongchen sangat gembira dan segera terbang. Aku akan memberitahumu tentangmu nanti. Mata Zhang Ruochen tertuju pada Han Kiyu, dan dia berkata, apa yang sebenarnya ingin membuat Raja Naga khawatir. Bagaimanapun, dia adalah pembunuh kelas 1, Han Kiyu, dapat dengan sempurna menahan diri emosi dan ekspresi diceritakan. Setelah kematian organisasi pembunuh surgawi dan organisasi pembunuhan duniawi, Kuil kematian dengan cepat menjadi pemimpin dari tiga organisasi pembunuh utama di pengadilan surgawi, dan semua jenis informasi secara alami diinformasikan dengan sangat baik. Secara kebetulan, Han Kiyu mengetahui bahwa Luo Suihan telah memperoleh warisan leluhur konfusianisme keempat, termasuk Pena Hunyuan. Ada kekuatan misterius yang ingin menangkap Luo Suihan dan merebut Pena Hunyuan. Kuas Hunyuan sangat terkenal di dunia Kunlun, kuas favorit leluhur konfusianisme keempat, dapat menggambar segala sesuatu di dunia, dan ada banyak legenda. Menurut legenda, keindahan yang digambar oleh kuas Hunyuan bisa keluar dari lukisan dan tidak berbeda dengan orang aslinya. Anda bahkan bisa menggambar dewa. Han Kiyu merasa ini aneh, jadi dia bergegas ke alam Kunlun, berniat memberi tahu para dewa. Melihat yang maha tinggi sama sulitnya dengan naik ke langit, dan Ratu Chiyau tidak lagi di Kunlun. Untungnya, dia bertemu Zhang Hongchen, yang membawanya ke Wangshan dan melihat Yang Mulia Jie. Setelah itu, mereka datang ke garis pertahanan langit berbintang dengan perintah ilahi Yang Mulia Jie. Zhang Ruochen bertanya, kakak senior Luo benar-benar mendapatkan warisan leluhur konfusianisme keempat dan Pena Primordial. Kekuatan spiritual Luo Suihan dan budidaya seni bela diri telah meningkat terlalu cepat, jauh melampaui bakat dunia Kunlun lainnya, jika tidak ada peluang besar, aneh. Karena semua berita telah bocor, tidak ada yang disembunyikan. Luo Suihan merentangkan tangannya, ruang bergetar, dan kuas yang terbuat dari bambu muncul di telapak tangannya. Pena berwarna biru dan hijau, seperti sincu, terlihat biasa-biasa saja, tetapi penuh dengan keindahan. Satu poin terlalu panjang, dan satu poin terlalu pendek. Ketebalan dan warna semuanya tepat, yang selaras dengan Daoyun. Dalam sekejap, jika Anda berada di hutan bambu, Anda bisa mencium bau daun bambu. Zhang Ruochen mengambil Pena Hunyuan dan melihatnya, dan bertanya, mengapa berita itu bocor. Zhang Ruochen dan Luo Suihan memiliki hubungan yang baik, dan mereka adalah kenalan tuan-tuan yang seringan air. Namun, dia belum pernah mendengar tentang warisan leluhur konfusianisme, dia juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini menunjukkan betapa berhati-hatinya Luo Suihan. Luo Suihan berkata pada saat krisis, saya menggunakan Pena Hunyuan sekali atau dua kali, tetapi itu dibersihkan dengan sangat bersih dan tidak boleh meninggalkan jejak. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur konfusianisme keempat hilang, itu harus disembunyikan. Ada rahasia besar yang cukup untuk menggerakkan seluruh alam semesta, dan pasti ada keberadaan yang menakutkan di baliknya. Selama kultifasi Anda mencapai tingkat itu, selama Anda tidak melintasi banyak bidang bintang, kamu hanya perlu menggunakan pena primordial, dan dia akan merasakannya. Jika demikian, mengapa dia tidak membunuhku dan mengambil pena itu? Luo Suihan bertanya. Zhang Ruochen berkata mengapa dia melakukan ini. Saat ini, hilangnya leluhur konfusianisme keempat kemungkinan terkait dengan raksasa di surga. Di matanya, Anda dan Hunyuan di sebenarnya tidak penting. Apa yang paling perlu dia lakukan, ini untuk menyembunyikan dirimu. Tanda tanya, tanda tanya, Han Kiyu berkata saya mendengar berita bahwa pena hunyuan tidak hanya harta itu sendiri, tetapi juga kunci ke dunia leluhur dunia kunlun. Dunia leluhur yang diciptakan oleh leluhur konfusianisme kedua. Konfusianisme kedua tidak diketahui apakah leluhur adalah leluhur pertama, tetapi leluhur konfusianisme kedua jelas merupakan yang terkuat di antara empat leluhur konfusianisme. Dia tak terkalahkan untuk suatu era, begitu kuat sehingga tidak ada yang tahu kekuatan sejatinya di era itu. Menurut rumor, dia adalah salah satu makhluk paling kuat dalam kekuatan spiritual sejak zaman kuno, mencapai tingkat yang melampaui kelengkapan langit. Dengan kekuatan spiritual, buktikan jalan leluhur. Luo Suihan memandang Zhang Ruochen dan berkata, sebenarnya, masalah terbesar adalah, menurut analisis Anda, keberadaan yang menyebabkan hilangnya leluhur konfusianisme keempat merasakan Hunyuan Bi dan tahu bahwa saya adalah keturunan dari leluhur konfusianisme keempat, tetapi-tapi saya masih hanya ingin menyembunyikan diri. Jadi sekarang, mengapa berita itu bocor? Apakah itu benar-benar mengingini alam leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur konfusianisme kedua? Namun, Tai Sang masih hidup, siapa yang berani mencari alam leluhur dari alam Kunlun? Dan, yang paling penting, apakah Penah Hunyuan benar-benar kunci untuk membuka dunia leluhur? Menurut rumor, dunia leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur konfusianisme kedua telah lama hilang. Jika Penah Hunyuan dapat dibuka, pada zaman kuno, pertama tiga leluhur konfusianisme telah membukanya. Di abad pertengahan, Patriar konfusianisme keempat juga akan membukanya. Rahasia seperti itu, tidak bisakah orang luar tahu lebih baik daripada orang bijak konfusianisme? Zhang Ruochen juga memiliki banyak hal yang tidak dapat dia pahami, tetapi dia merasakan krisis yang tidak terlihat dan menakutkan, seolah-olah tirai hitam tak berujung ditekan, dan berkata ada terlalu banyak hal aneh dalam masalah ini, dan Raja Naga harus segera diberitahu. Aku punya firasat, misteri hilangnya leluhur keempat konfusianisme akan segera muncul ke permukaan. Kalian para biksu di dunia surga terlalu sombong. Hadiah ini, simpanlah untuk sendiri. Hari ini, para pahlawan dunia Kunlun berkumpul, dan bahkan ada lebih banyak dewa sejati. Di sini, kalian benar-benar berani datang dan memprovokasi. Ada suara dari halaman depan, disertai dengan serangkaian teguran marah, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Dua orang suci besar dari ras malaikat, mengenakan baju besi ringan berlapis kaca, dengan sayap seputih salju di punggung mereka, sangat mengesankan. Mereka mengirim peti mati, yang sudah berada di luar gerbang istana ilahi. Luo Su dan Dewa Pedang Suanji dapat tetap tenang, tetapi para biksu suci di alam Kunlun bersemangat dan bergegas keluar dari kuil, semuanya suci, dan aturannya terjalin menjadi awan. Zhang Ruochen merasa luar biasa bahwa dunia surga benar-benar berani memprovokasi dia. Tetapi mengapa hanya ada dua orang suci yang hebat? Qi Singtian mendatangi Zhang Ruochen dan berkata, ada yang tidak beres. Zhang Ruochen menganggup dan berkata, peti mati itu tidak sederhana, dan saya tidak bisa menyelidikinya dengan indera spiritual saya. Mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Nada bercanda, Qi Singtian bisa mendengarnya. Hal-hal baik apa yang bisa dimasukkan ke dalam peti mati? Dua orang ini, yang masing-masing dikenal sebagai Sagen Knight dan Sagen Lens, tidak dianggap sebagai tokoh inti dari ras malaikat, kata Han Kiyu. Grid Sagen Knight dan Grid Sagen Lens juga abadi, jelas tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi atas nama surga. Qi Singtian berjalan ke depan dengan tenang, jika terjadi kecelakaan, dia melepaskan indera spiritualnya, mencari apakah ada orang kuat di alam spiritual yang bersembunyi. Luo Su dan Dewa Pedang Suan Ji juga merasakan ada sesuatu yang salah, saling memandang, dan diam-diam, aturan dan pola ilahi keluar dari tubuh mereka, tidak terlihat, seperti jaring langit dan bumi, menyelimuti ruang ini. Su E. Wu Ye, Master Lidi, dan Bei Gong Lan, atas nama dunia Kun Lun, maju ke depan untuk menyambut dua santo besar dari ras malaikat. Amitabha, hari ini adalah hari raya kenaikan Dewa Imajiner. Aku tidak ingin hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di alam Kun Lun. Tolong bawa kembali hadiahmu. Letakkan di tanah. Boom! Gelombang energi suci meledak dari ujung pisau. Su E. Wu Ye sama heroiknya dengan batu giyok, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata sambil tersenyum bahkan jika kamu ingin memprovokasi, surga harus mengirim beberapa orang yang baik. Kalian berdua datang, bukankah kamu mempermalukan dirimu sendiri? Hebat Saint Knight berkata orang yang memberi hadiah itu tidak terlalu penting, selama hadiah itu cukup berharga. Hadiah ini pasti akan mengejutkanmu, jadi terimalah. Suara Gritsage Lens serak, suaranya ekspresinya kaku, dan dia tidak memiliki perubahan suasana hati. Set! Sosok Sue Wu Ye kabur, dan dia melangkah melintasi angkasa dan muncul di atas peti mati, menikam pedang suci di tangannya. Dia melihat peti mati itu aneh dan ingin mencari tahu. Kultivasi Sue Wu Ye telah mencapai puncak para dewa, dan dia telah mengumpulkan, dan dia tidak terburu-buru untuk melampaui kesengsaraan ilahi. Pada saat ini, kecepatan ledakan benar-benar di luar persepsi sage agung alam abadi. Hal aneh terjadi. Aduh! Dua orang suci besar dari ras malaikat melolong panjang seperti binatang buas, dan garis keturunan mereka muncul di wajah mereka yang halus dan seperti batu giyok, berubah menjadi garis hitam halus. Gigi tajam di mulut, lidahnya keluar dan panjangnya tiga kaki. Kekuatan ilahi tirani dan tak dapat dijelaskan meledak dari tubuh mereka, dan keduanya naik ke langit, dengan telapak tangan di tangan mereka, mengenai Sue Wu Ye. Kecepatan dan kekuatan berada di atas Sue Wu Ye. Sue Wu Ye segera menarik pedangnya untuk bertahan, dan cahaya jimat terang yang padat di tubuhnya menyala, menghalangi telapak tangan keduanya, tetapi dia masih dipukuli dan terbang kembali, darah menetes dari mulutnya. Perubahan aneh dari dua orang suci malaikat mengejutkan semua orang. Mereka bukan pembudidaya di surga, mereka adalah mayat. Kata Sue Wu Ye. Semuanya, kembalilah ke istana. Bayangan ilahi Luo Su muncul, mencapai ketinggian seribu kaki, memadatkan tangan besar yang panjangnya puluhan kaki, dan menekan dua santo besar malaikat setelah mutasi. Tawa serak menyeramkan terpancar dari mulut dua orang suci besar dari ras malaikat. Sebelum sidik jari Luo Su jatuh, tubuh mereka tiba-tiba meledak menjadi cemerlang dan meledak. Bang, boom, dua suara yang menghancurkan bumi terdengar, melepaskan kekuatan kehancuran yang luar biasa. Kota Kongya awalnya adalah kota suci dengan sejarah panjang di dunia besar peradaban Kiansing. Namun, dengan ledakan dua orang suci besar, prasasti formasi di jalan tidak dapat dilawan sama sekali, dan semua bangunan hancur seperti daun busuk. Dampak pada istana dewa palsu secara alami bahkan lebih menakutkan, biksu yang tak terhitung jumlahnya di alam Kunlun merasakan napas kematian, seolah-olah langit telah runtuh dan akhir telah tiba. Wow, dewa pedang Suanji mengulurkan tangannya, mengubahnya menjadi kayu, dan menumbuhkan ribuan cabang pohon ilahi. Daunnya hijau dan cahaya ilahi bersinar, membungkus seluruh istana ilahi. Tidak, itu racun mayat Sansya. Luosu berkata dengan khawatir. Setelah penghancuran diri dari dua orang suci surgawi, sejumlah besar racun mayat yang mengerikan dilepaskan dari tubuh mereka, menunjukkan tiga warna. Tanah terkorosi menjadi hitam dalam sekejap, dan pohon suci layu. Gerbang Senfu menjadi berkarat, seolah-olah telah ditinggalkan selama seratus ribu tahun. Kulit dewa pedang Suanji berubah tiba-tiba, racun mayat Sansya dibiarkan di tubuh Kaisar Sansya, salah satu surga di dunia neraka. Di istana dewa, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang menjadi pucat karena ketakutan, tampaknya telah mendengar tentang racun mayat Sansya. Ini adalah racun mayat yang dipelihara di tubuh surga. Begitu kita mendapatkannya, itu akan langsung berubah menjadi air mayat, nanah dan darah. Kata Wan Changlan kepada Wan Huayu di sebelahnya, wajahnya sangat berat, menghadap ini, jenis kekuatan, perlawanan adalah dasar tidak berguna. Kedua dewa sejati tidak bisa menghentikannya. Boom! Boom! Bumi bergetar dan energi iblis berguling. 36 monumen dewa berukir batu jatuh dari kehampaan dan ditempatkan di 36 arah untuk melindungi istana dewa. Di tablet batu, gambar dan teks muncul, membentuk pemandangan yang aneh dan luar biasa. 18 hantu iblis muncul, beberapa dengan tombak tirani, beberapa dengan pisau ajaib, dan beberapa dengan kapak darah. Selain itu, ada 18 hantu. A semacam visi iblis, ada harimau dewa yang mengaum, seperti naga terbang ke langit, seperti dewa dan iblis yang menekan penjara. 36 gambar semuanya disajikan, seolah-olah mereka dibawa ke era kuno yang kacau ketika kelompok setan menari dengan liar. Ini adalah dewa besar Singtian. Dewa besar Singtian, menciptakan formasi iblis dengan 36 ukiran batu langit, menghalangi tiga racun mayat jahat. Kultifator Kiki menghela nafas lega, berjalan keluar dari bayang-bayang kematian, dan memberi hormat pada sosok berbaju besi yang berdiri di luar gerbang istana dewa. Tubuh asli dewa agung ada di sini, dan ada berkah dari ukiran batu iblis, yang cukup untuk menangani dua mayat dan tiga mayat jahat. Bei Gong Jingting terkejut menemukan bahwa dewa agung Singtian adalah Zhang Hongtian. Dewa agung yang tak tertandingi sebenarnya menyamar sebagai raja suci. Lalu, siapa Zhang Hongke dengan Singtian? Bei Gong Jingting menatap King Xiao dan akhirnya menyadari sesuatu, pikirannya tiba-tiba kosong dan dia tidak bisa berpikir lagi. Zhang Ruochen awalnya ingin melindungi seluruh kota Kongya untuk mencegah biarawan suci lainnya di kota itu dirampok, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Tiga racun mayat jahat tersapu, dan para biarawan suci di kota itu hancur berkeping-keping, semuanya berubah menjadi nanah dan darah bangkai. Dua orang suci besar dari ras malaikat jelas dikendalikan oleh sosok yang kuat, jika tidak, dengan kultifasi luosu, bagaimana mungkin mereka tidak dapat mencegah mereka dari penghancuran diri. Tepat ketika semua biksu di Istana Dewa Santai, Zhang Ruochen dan Qi Singtian tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menatap peti mati di tanah. Di dalam peti mati, ada sedikit suara boom, boom, boom. Seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalam, mengetuk. Setiap kali Anda mengetuk, rune kompleks di penutup peti mati akan menyala dalam lingkaran. Qi Singtian merasakan bahaya, dan mengirim transmisi suara ke Zhang Ruochen Dewa ini ada di sini untuk melindungi semua orang di rumah Dewa Palsu. Kultifasimu kuat. Pergi dan lihat apa yang ada di peti mati. Aku akan datang. Diam-diam lindungi Istana Dewa Palsu, kamu pergi menjelajahi peti mati. Bagaimana jika ada Kaisar Sansha di peti mati? Vitalitasmu kuat, mungkin kamu bisa menahan satu pukulan dan tidak mati, kata Zhang Ruochen. Qi Singtian menatapnya, merasa bahwa Zhang Ruochen ingin dia mati. Apa yang membuatmu kuat? Jika Anda benar-benar memenuhi surga, tidak peduli seberapa kuat vitalitas Anda, Anda tidak dapat menanggungnya. Tepat ketika Zhang Ruochen dan Qi Singtian berdebat, ada ledakan yang keras, tutup peti mati diangkat, ruang bergetar hebat, seluruh tanah kota Kongya selama ratusan kilometer terkoyak, dan kota itu tenggelam ke tanah. Ribuan peradaban bintang memiliki dewa yang datang untuk menyelidiki, dan mereka berada ribuan mil jauhnya dari kota Kongya, dan mereka dikejutkan oleh gelombang kejut tirani. Hati-hati, Zhang Ruochen mengingatkan, di peti mati, darah berjatuhan, seperti lautan darah yang keluar darinya. Dalam darah, sinar cahaya hitam dan putih terbang keluar. Kecepatannya benar-benar mencapai kecepatan cahaya, dan daya tembusnya sangat mengerikan, sekali terkena, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Untungnya, Qi Singtian juga berpengalaman dalam banyak pertempuran, dan dia sangat siap. Saat peti mati dibuka, bendera pertempuran kulit Serigala dikorbankan. Di bendera, Serigala melolong yang mengguncang Ji Uxiao. Serigala Iblis dengan ketinggian beberapa ratus meter muncul, hidup, seolah-olah leluhur Serigala yang tak tertandingi lahir, dan kekuatan suci leluhur meledak, menghalangi sinar cahaya hitam dan putih. Cahaya dan bayangan Serigala Iblis ini sangat mirip dengan Serigala Iblis di kerakusan Tian Mo untuk Serigala. Bang Bang! Satu, demi satu sinar cahaya hitam dan putih menghantam bayangan Serigala ajaib, seperti batu yang menabrak danau, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Potongan catur hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya tergelincir dari permukaan cahaya dan bayangan Serigala ajaib, jatuh ke tanah, dan menghancurkan bumi. Untungnya, Zhang Ruochen menembak tepat waktu, melepaskan Shaoyin Shen Hai dengan tenang, dan mengumpulkan potongan-potongan ini. Jika tidak, mereka mungkin bisa menghancurkan dunia peradaban Qian Xing. Zhang Ruochen memegang bintik matahari di tangannya, matanya menjadi lebih berat, dan kemudian dia melihat peti mati berisi darah di kejauhan. Tiga racun mayat jahat dan kekuatan ilahi leluhur meletus satu demi satu, tidak hanya para dewa di dunia peradaban Qian Xing semua terganggu, tetapi juga raja-raja dan pembangkit tenaga listrik yang dihormati dari seluruh garis pertahanan langit berbintang di induksi. Segera, seorang raja dewa dari dunia besar peradaban Qian Xing tiba, dia menginjak lautan bintang, dan lingkaran emas tergantung di kepalanya, mencerminkan seluruh langit selatan menjadi dunia laut bintang. Dia diblokir oleh racun mayat sansya dan energi darah yang padat, jadi dia tidak berani langsung masuk, dan transmisi suara Qi Xing Tian bertanya tentang situasi spesifiknya. Qi Xing Tian sangat terkejut, jika bukan karena bendera pertempuran serigala iblis yang ditinggalkan oleh iblis, dia akan dipukuli kesaringan oleh bidak catur, dan berkata, jangan datang ke sini, tolong undang leluhur dari Qian Xing, berjalan, memegang bidak catur, dia berjalan keluar dari formasi sihir yang dibentuk oleh 36 tablet batu iblis, dan mendekati peti mati. Kamu gila? Cepat kembali! Qi Xing Tian merasa ada teror besar di peti mati, dan dia harus menunggu Tuan Naga dan Surga datang. Zhang Ruo Chen menutup telinga dan terus bergerak maju, ada aura tak terlihat di sekelilingnya, yang menyebabkan darah yang kuat menyebar secara otomatis. Peti mati muncul dalam darah, melihat Zhang Ruo Chen mendekat selangkah demi selangkah, Jakun Qi Xing Tian meluncur ke atas dan ke bawah, dia hanya mengagumi keberanian anak ini, bahkan lebih sembrono darinya. Saya melihat bahwa Zhang Ruo Chen memutar jubah konfusianisme yang rusak berlumuran darah dari peti mati. Racun mayat dan energi darah pada jubah konfusianisme sangat mendominasi dan dapat mengikis para dewa besar, bahkan beberapa dewa dan dewa tidak berani menyentuh mereka, tetapi Zhang Ruo Chen mengambilnya dengan tangan kosong. Betulkah? Zhang Ruo Chen meremas bidak catur di tangannya dengan erat dan merasakan mata mengintip yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Jelas, seorang pria besar di surga mengamatinya dan peti mati di tanah. Bagaimanapun, Master Naga berada di garis pertahanan langit berbintang, Zhang Ruo Chen memiliki kepercayaan diri tertentu, seperti berbicara ke udara, mengatakan semuanya, jangan menatapku, tiga kaisar jahat kemungkinan berada di dekatnya, lapangan bintang. Alam Kunlun memiliki raja naga dan makhluk tertinggi, sekarang perlu membentuk aliansi dengan alam pedang. Bahkan jika Zhang Ruo Chen muncul di garis pertahanan langit berbintang, orang-orang tua ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Zhang Ruo Chen tidak takut pada mereka. Ketakutannya adalah bahwa setelah keberadaannya terungkap, organisasi kuantitatif, klan Lei, dan Dewa Iblis Kuno kekacauan akan ditarik keluar. Saya juga takut seseorang akan mendambakan tripod tanah dan monumen anti-dewa, dan diam-diam menyerang. Wow, di dunia besar peradaban Qian Xing, di gunung suci yang dikelilingi oleh awan dan kabut, aura transcendent meletus, dan sinar cahaya terang menerangi bumi selama ratusan juta mil dan terbang langsung ke alam semesta. Di luar kehampaan yang tak berujung, seekor naga emas lepas landas, napasnya mengguncang langit, langit berbintang bergetar, dan menghilang ke dalam kegelapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Suasana dunia besar peradaban Dewa Penyihir tak terbatas seperti Lautan Putih. Tiba-tiba, pusat Lautan Awan menyebar. Dewa perang memegang koin tembaga dan pedang, mengendarai harimau hitam, mengikuti arah menghilangnya naga emas. Zhang Ruochen memperhatikan fluktuasi kekuatan orang-orang kuat ini, dan mereka pergi ke arah yang sama. Mungkinkah mereka benar-benar merasakan aura Kaisar Sansha? Untuk mengendalikan dua santo besar malaikat dan memasukkan racun mayat Sansha ke dalam tubuh mereka, terlalu sederhana bagi Kaisar Sansha, dan bahkan tidak perlu tubuh asli untuk maju. Tidak mungkin Kaisar Sansha benar-benar datang, kan? Zhang Ruochen tidak ikut bersenang-senang, dan melihat jubah berlumuran darah dan bidak catur di tangannya. Darah pada jubah konfusianisme mengandung racun mayat Sansha yang kuat, tetapi telapak tangan Zhang Ruochen ditutupi dengan lapisan cahaya Buddha emas, yang dapat mengisolasinya dan tidak takut sama sekali. Qi Xing Tian berdiri di kejauhan, dengan firasat buruk di hatinya, dan bertanya bagaimana situasinya, jubah konfusianisme di tanganmu mungkinkah? Belum ada kesimpulan, mari kita tunggu sampai Tuan Naga kembali. Tidak ada yang lain di peti mati. Benda-benda itu, kata Zhang Ruochen. Di luar kota Kongya, Raja Dewi Peradaban Qian Xing mengeluarkan tas ungu dan memindahkannya. Tidak lama kemudian, racun mayat Sansha dan energi darah yang diselimuti di area ini dibawa pergi oleh tas. Zhang Ruochen menutupi tutup peti mati, membawa peti mati di pundaknya, berlari cepat, dan bersembunyi kembali di istana dewa, tidak ingin ditemukan oleh Raja Dewi. Tidak ada yang perlu diperhatikan oleh orang-orang tua di tingkat tertinggi surga. Bahkan jika orang-orang tua itu memiliki masalah, pada saat ini, mereka hanya bisa menahan diri, mungkin mereka masih berpikir dalam pikiran mereka, kemunculan Zhang Ruochen yang tidak disengaja, apakah ini permainan yang dibuat oleh Taishang dan Hautian, menangkap ikan besar. Tidak lama kemudian, Raja Naga kembali. Dia bertukar beberapa kata dengan Raja Dewi di luar kota, pindah dan muncul di istana Tuhan. Raja Dewi pergi mengambang, temui Raja Naga. Semua biksu di istana dewa memberi hormat serempak. Beberapa biksu muda tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Ini adalah dewa legendaris yang tiada taranya, dengan prestise yang besar, tidak ada yang tidak menghormati, tidak ada yang tidak menyembah. Raja Naga memasuki aulah utama, diikuti oleh Zhang Ruochen, Qi Singtian, Luo Su, Dewa Pedang Suanji, dan semua orang suci hanya bisa menunggu di luar. Luo Su dan Dewa Pedang Suanji berjalan terakhir. Menurut urutan memasuki kuil, Anda dapat melihat tingkat status basis kultifasi mereka. Banyak orang berspekulasi tentang identitas Zhang Ruochen, dan mengikuti di belakang Raja Naga, bahkan Qi Singtian harus berjalan setengah langkah perlahan. Beberapa orang sudah menebak Zhang Ruochen, tetapi mereka tidak yakin. Itu bukan benar-benar dia, kan? Wan Huayu cukup bersemangat. Memikirkan masa lalu, dia memandang Wan Changlan, menduga mungkin bibinya bisa mengetahui sesuatu. Bei Gonglan merenung dan menatap King Xiao. Ketika saya pertama kali melihat Raja Suci, dia sedang berjalan dengan King Xiao, jadi kemungkinannya sangat besar. Jangan membicarakannya, ketika peristiwa besar seperti itu terjadi, bahkan Raja Naga pun terkejut. Semua orang masih menunggu beritanya. Bahkan jika kamu memiliki semua spekulasi di hatimu, itu terbatas pada Istana Dewa ini. Jika kamu keluar dari Istana Dewa, jika seseorang berbicara omong kosong, bunuh tanpa ampun. Aura Bei Gonglan dilepaskan, dan jika gunung seribu kali lipat menekan orang-orang kudus yang hadir, tiba-tiba semua orang menjadi tenang. Hanya ada biksu dari alam Kunlun, kultifator luar diundang ke formasi di halaman belakang sedini kecelakaan itu terjadi. Di kuil, Zhang Ruochen mengubah biaya ke wajahnya, tanpa salam tambahan, dia hanya mengangguk dengan Dewa Pedang Xuanji dan Luo Su, dan semuanya diam. Raja Naga berkata Kaisar Sansha tidak muncul, tetapi klon jubah mayat datang ke sini. Qi Singtian tersenyum dan berkata, bahkan jika Kaisar Sansha adalah salah satu surga di dunia neraka sebelumnya, aku takut dia masih tidak punya nyali untuk memasuki tubuh asli. Garis pertahanan langit berbintang melakukan sesuatu yang salah. Itu juga bisa menjelaskan banyak hal, setidaknya dia masih hidup, masa lalu, Dewa Pedang Xuanji tampak berhati-hati. Setelah identitas Kaisar Dewa Jahat Huang dikonfirmasi, identitas Kaisar Tiga Kejahatan terungkap. Ada berita bahwa ketika tembok besar di Beais, Kaisar Besar Fengdu belum menemukan Kaisar Sansha, dan Kaisar Sansha menghilang. Dunia neraka mengaku hilang dari dunia luar, tetapi tidak ada seorang pun di istana surga yang tahu situasi sebenarnya. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Apa yang terjadi hari ini sudah cukup bagi para Dewa Surga untuk mengkonfirmasi sesuatu. Zhang Ruochen mengeluarkan peti mati dan meletakkannya di tengah aula. Ada jubah konfusianisme berdarah di peti mati, serta bidak catur hitam dan putih yang berserakan. Apakah ini jubah leluhur konfusianisme? Apakah itu bidak catur dari meja catur langit dan bumi? Luo Su dan Dewa Pedang Suanji tidak bisa tenang, hati mereka berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian mereka merasa tertekan. Leluhur konfusianisme keempat adalah eksistensi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai urutan ke-9. Meskipun dia hilang, tidak ada yang mau percaya bahwa dia telah jatuh. Raja Naga mengambil jubah konfusianisme dan melihatnya, dalam benaknya, dia mengingat lelaki tua itu dengan kipas bulu dan lunji. Mengambil dua potong, satu hitam dan satu putih. Dufei disempurnakan oleh leluhur konfusianisme kedua, dengan banyak aturan langit dan bumi terjalin di dalamnya. Ada begitu banyak aturan langit dan bumi di dalam bidak catur, lebih dari satu bintang. Dengan meja catur langit dan bumi, dan bidak catur ini, pola alam semesta dapat diturunkan, dan segala sesuatu di dunia dapat disimpulkan. Raja Naga menganggup kepada Zhang Ruochen dan yang lainnya, membenarkan tebakan mereka. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Munculnya jubah darah leluhur konfusianisme dan bidak catur langit dan bumi tidak berarti bahwa leluhur konfusianisme keempat telah jatuh, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa orang tuanya mengalami bencana. Zhang Ruochen berkata dengan bingung meja catur langit dan bumi adalah senjata langka di dunia. Jika saya ingat dengan benar, saya telah memasuki bab pertama dari bab artefak Taibai. Meja catur dan bidak catur bersama-sama adalah artefak lengkap. Mengapa Anda melakukan ini dan memberi kami bidak catur? Suan Jijian berkata ini terlalu abnormal. Jika ingin membunuh orang, tidak perlu mengirim jubah darah dan bidak catur. Apa sebenarnya yang dilakukan Kaisar Sansha dan organisasi Liang berniat melakukannya? Luo Sudau Mungkinkah dia memberitahu kita bahwa leluhur konfusianisme keempat ada di tangan mereka dan ingin bernegosiasi dengan kita? Zhang Ruochen memeriksa peti mati, jubah konfusianisme, dan catur potongan lagi, dan tidak menemukan yang lain. Raja Naga merenung ada sepotong informasi, mungkin Anda belum mengetahuinya. Ada seorang ahli misterius yang menghitung beberapa informasi tentang leluhur konfusianisme keempat dengan bantuan kitab takdir. Sebelum leluhur keempat konfusianisme menghilang, dia pergi ke surga. Zhang Ruochen berpikir banyak pikiran melintas, dan dia segera bertanya, apakah kamu telah menemukan kaisar di belakang Suan Yi dan Jiu Zhe? Mungkin hanya Raja Naga yang mengetahui tingkat kerahasiaan ini. Semua dewa hadir, dan penguasa naga tidak menyembunyikannya dari mereka, dengan mengatakan kaisar di belakang Jiu Zhe seharusnya adalah leluhur kiwada dari klan iblis. Karena ketika kami menerima berita di tembok besar Beais, leluhur kiwada menghilang. Kaisar Liang di belakang Suan Yi dicurigai sebagai sangtian atau hallmaster ke dari kuil cahaya. Namun, lebih banyak orang berpikir bahwa itu pasti seseorang dari klan Guntur. Zhang Ruochen ingin tahu lebih banyak tentang klan Lei. Setelah menerima informasi itu, dia bertanya hukuman Guntur Tianzun benar-benar masih hidup. Mungkin hanya master penonton dan beberapa surga di surga yang tahu situasi spesifiknya. Kata Raja Naga. Zhang Ruochen terkejut. Apa yang terjadi pada Guan Zhu, Feng Tian, dan dewa perang mayat hidup di alam Guntur? Tidak bisakah mereka mengetahui kebenaran bahkan dengan basis kultivasi dan identitas Raja Naga? Qi Xing Tian berkata dalam organisasi kuantitatif, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengancam leluhur konfusianisme keempat, dan yang pernah menjadi bagian dari kamp pengadilan surgawi adalah leluhur kiwada. Mungkinkah apa yang terjadi saat itu ada hubungannya dengan itu? Dengan dia, Raja. Naga berkata pada akhir abad pertengahan, kekuatan spiritual pertama dari empat leluhur konfusianisme telah mencapai tingkat ke sembilan, sehingga mereka disebut leluhur. Dengan kekuatan Dewa Ciwada, dia dapat tidak menjadi lawan dari orang tuanya. Saya telah menganalisisnya dengan Tai Sang, dan kami sepakat bahwa leluhur konfusianisme keempat pergi ke surga. Sebelumnya, saya sudah menyadari bahwa perjalanan ini berbahaya, jadi saya meninggalkan beberapa hal, seperti itu dua potong. Jika Anda ingin secara diam-diam menjatuhkan keberadaan kekuatan spiritual tingkat sembilan, ada tiga kemungkinan. Pertama, orang yang menembak memiliki kekuatan spiritual lebih banyak daripada leluhur konfusianisme keempat. Kedua, orang yang menembak sangat dekat dengan leluhur konfusianisme keempat, dan leluhur konfusianisme sangat mempercayainya. Ketiga, orang yang menembak lebih berkultivasi daripada leluhur konfusianisme keempat, lebih tinggi dan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ini mungkin salah satu dari tiga kemungkinan. Namun, kemungkinan memenuhi dua kemungkinan, atau bahkan ketiga kemungkinan pada saat yang sama, bahkan lebih besar. Konfusianisme keempat, Zou menghilang, belum tentu hanya satu orang yang terlibat. Tai Sang sudah menebak, tetapi saya tidak berani memberitahu Anda, karena saya khawatir Anda akan pergi untuk menyelidiki tanpa mengetahui langit dan bumi, dan Anda akan terbunuh. Ketika dia mengatakan ini, mata Raja Naga tertuju pada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa berani aku, aku tidak berani menyentuh masalah ini. Setidaknya untuk saat ini, aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jalan Raja Naga, apakah ini benar-benar yang dilakukan organisasi? Luosu berkata. Zhang Ruochen berkata bahkan jika tidak, itu pasti terkait dengan mereka. Suan Jijian berkata apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka melakukan ini. Mungkin mereka terpaksa membantu, mungkin mereka mengalihkan perhatian kita untuk melindungi seseorang di surga. Buaya Raksasa, kata Tuan Naga tiba-tiba. Zhang Ruochen dan Chi Singtian tercengang pada saat bersamaan. Dewa Pedang Luosu dan Suan Jijian sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bernafas, dan beberapa tidak berani tinggal di sini. Apakah ini rahasia yang bisa diketahui oleh dua dewa dari alam penyembuh surga? Raja Naga tidak menebak sembarangan, tetapi tahu bahwa Tuan Indra telah mengundang Biksu Misterius itu untuk membantu menyelidiki misteri hilangnya Patriark Konfusianisme keempat. Biksu Misterius itu berhasil masuk ke Gunung Takdir dan mengambil Kitab Takdir. Kemampuan ini membuat Dragon Lord sangat dikagumi. Mungkin Biksu Misterius yang memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan menemukan buaya Raksasa, memaksa buaya Raksasa untuk mengambil tindakan dan mengalihkan perhatiannya. Zhang Ruochen membawa Han Kiyu dan Luo Suihan ke ola untuk membahas masalah Pena Hunyuan. Master Naga mengambil Pena Hunyuan, memainkannya sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata Pena Hunyuan dibuat oleh Leluhur Konfusianisme keempat menggunakan Hunyuan Senzu dan Sehlai Janggut dan Rambut yang ditinggalkan oleh Leluhur Konfusianisme ketiga, itu adalah 300 ribu yuan. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dan dunia Leluhur yang ditinggalkan oleh Leluhur Konfusianisme kedua menghilang tanpa jejak di hari-hari awal zaman kuno, ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Pena Hunyuan menjadi kunci untuk membuka dunia Leluhur? Ini omong kosong, seharusnya buaya raksasa dalam kegelapan yang sengaja melakukannya untuk membuat air menjadi keruh. Zhang Ruochen setuju dengan sudut pandang Raja Naga, tetapi masih menimbulkan keraguannya sendiri, dengan mengatakan jenggot dan rambut yang ditinggalkan oleh Leluhur Konfusianisme ketiga harus menjadi Konfusianisme ketiga, Su sendiri. Raja Naga berpikir sejenak, mengulurkan dua jari dan menekannya pada bulu sikat bambu. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali jari-jarinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut tidak, tidak. Ada apa? Chi Singtian bertanya. Raja Naga berkata, fluktuasi kekuatan spiritual yang terkandung dalam sikat rambut sangat luar biasa. Apa yang dikatakannya? Zhang Ruochen bertanya. Master Naga menjelaskan Anda harus tahu bahwa dalam Konfusianisme dan Taoisme, leluhur Konfusianisme pertama memasuki Taoisme dengan kin, mendirikan agama dengan kebajikan, dan kekuatan spiritualnya mencapai kesempurnaan di langit. Karena merupakan pendiri Dao, generasi selanjutnya menyebutnya sebagai leluhur. Leluhur Konfusianisme kedua mewarisi metode kultivasi kekuatan spiritual dari leluhur Konfusianisme pertama, tetapi dia mengambil pendekatan yang berbeda. Kekuatan spiritual telah mencapai tingkat puncak, dan ada desas-desus bahwa kekuatan spiritual telah membuktikan jalan leluhur. Dapat dikatakan bahwa, dengan kekuatan sendiri, Konfusianisme dan Taoisme telah didorong ke puncak, yang cukup untuk diikat dengan Taoisme dan Budhisme. Oleh karena itu, ia juga dipuji oleh generasi selanjutnya, dan disebut leluhur. Leluhur Konfusianisme ketiga juga mengembangkan kekuatan spiritual, memasuki Taoisme dengan kaligrafi, mendisiplinkan dirinya dengan kebajikan, dan memperhatikan integritas moral. Namun, bakat spiritualnya jauh di belakang nenek moyang pertama dan kedua Konfusianisme. Akibatnya, ia berlatih seni bela diri lagi, menggabungkan konsepsi seni kaligrafi dengan semangatnya sendiri yang lurus, dan ia benar-benar mengembangkan jiwa yang bermartabat dan lurus. Ini juga merupakan jasa yang tak terbatas dan telah menetapkan kualifikasi para leluhur. Leluhur Konfusianisme keempat adalah murid dari Leluhur Konfusianisme ketiga. Bakatnya tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Dia memasuki Taoisme dengan melukis dan menyebarkan kebajikannya ke dunia. Bakat kultivasi bahkan lebih tinggi dari saya, menggabungkan kekuatan Leluhur Konfusianisme kedua dan Leluhur Konfusianisme ketiga, dan pada saat yang sama memupuk kekuatan spiritual dan kebenaran yang menakjubkan. Meskipun dia berusia kurang dari satu juta tahun, pada saat jam matahari dibuka, kekuatan spiritualnya menembus urutan ke sembilan, dan dia bisa dikatakan sebagai orang termuda di langit sejak zaman kuno. Jika bukan karena bencana berikutnya, Leluhur Konfusianisme keempat dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyegel leluhurnya. Jelas, Raja. Naga percaya bahwa ketika Leluhur keempat Konfusianisme menghilang, pencapaiannya hanya menciptakan tahu lukisan, menyebarkan kebajikan ke dunia, dan kekuatan spiritualnya mencapai tingkat ke sembilan puluh, yang lebih lemah dari tiga Leluhur Konfusianisme sebelumnya. Konfusianisme Leluhur. Perhatikan penciptaan dan perilaku. Nenek Moyang Buddhis lebih memperhatikan pemahaman agama Buddha dan akumulasi jasa. Zhang Ruochen berkata, saya mengerti. Kekuatan mental Leluhur Konfusianisme ketiga tidak kuat, dan bulu penahunyuan mengandung fluktuasi kekuatan mental yang bahkan Paman Long tidak dapat mengerti. Jelas, itu bukan janggut dan rambut Leluhur Konfusianisme ketiga, keluarlah. Ini bukan janggut dan rambut Patriark Konfusianisme ketiga, mungkinkah janggut dan rambut Patriark Konfusianisme kedua. Qi Xing Tian berkata dengan santai, dan ketika dia melihat semua orang menatapnya, matanya melebar, dan dia berkata, Ya apakah Yuan Bi benar-benar terkait dengan dunia Leluhur pertama dari Leluhur Konfusianisme kedua? Apakah ini peristiwa bersejarah yang akan terjadi di dunia Kunlun? Raja, Naga berkata saya hanya bisa mengatakan itu ada kemungkinan. Saya tidak tahu beberapa Leluhur Konfusianisme, termasuk Leluhur Konfusianisme ketiga dan Leluhur Konfusianisme keempat yang belum memiliki banyak kontak. Anda harus kembali ke alam Kunlun dengan penahunyuan, dan biarkan Tai Sang menganalisisnya. Master Naga memandang Han Kiyu dan berkata, Bagaimana Anda tahu itu? Hunyuan Bi dan Leluhur Konfusianisme keempat yang mewarisi informasi ini, beritahu saya secara detail. Zhang Ruo Chen memahami maksud dari Master Naga dan berkata, Garis ini pasti terputus. Akan selalu ada jejak, kata Tuan Panjang. Han Kiyu menjelaskannya secara rincin. Setelah mendengarkan ini, Master Naga memiliki ide di benaknya dan berkata, Ruo Chen, bawa Luo Suihan, Penahunyuan, dan peti mati ini, dan segera kembali ke alam Kunlun. Saya harus pergi ke surga. Qi Sing Tian berkata, Aku juga ingin kembali ke alam Kunlun. Siapa yang bertanggung jawab atas garis pertahanan langit berbintang? Sedang, garis pertahanan langit berbintang tidak akan menjadi masalah besar. Jalan utama yang panjang. Zhang Ruo Chen selalu merasa bahwa dia telah melompat ke dalam situasi keseluruhan yang aneh, dan berkata, Apakah Paman Long akan mengantar kita kembali ke alam Kunlun terlebih dahulu? Masalah sepele semacam ini, selesaikan sendiri. Dengan kilatan cahaya pada Naga Tuhan, dia menghilang ke dalam Istana Tuhan. Dragon Lord sangat akomodatif kepada Anda. Jika Anda adalah seorang kultifator lain, Anda akan telah dipukuli ke tanah sejak lama jika Anda berani membiarkan Da Zizi boundless sebagai penjaga. Kata Chi Xing Tian. Zhang Ruo Chen sedikit melankolis, tidak ada keraguan bahwa pikiran spiritual seorang lelaki tua harus dikunci di sini, mengawasi setiap gerakannya. Kuali bumi dan prasasti anti-dewa sudah cukup untuk menarik surga untuk mengambil tindakan secara langsung. Sekarang ada lebih banyak sikat hunyuan dan alam leluhur, tanpa master naga, Zhang Ruo Chen benar-benar tidak memiliki dasar. Bagaimana jika seseorang mengambil risiko? Suan Ji Jian berkata Ruo Chen tidak perlu terlalu khawatir, Anda memiliki kekhawatiran, mengapa Anda tidak memiliki seseorang yang ingin mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta surgawi, dan mungkin maha guru sudah mengetahui situasinya di sini. Luo Su berkata mereka yang ingin mengambil tindakan, saya pasti akan menebak bahwa Tuan Naga pergi dengan sengaja dan meminta Anda untuk memasuki Gucci. Dalam hal ini, bahkan surga tidak berani bertindak gegabuh. Zhang Ruo Chen berkata dengan tegas Tuan, Saudara Luo, kalian berdua harus mengikutiku kembali ke alam Kunlun. Kami tiga orang berjalan bersama. Dewa Pedang Suan Ji dan Luo Su dengan cepat melambaikan tangan mereka, mengaku mewakili alam Kunlun untuk mempertahankan garis pertahanan langit berbintang. Alam Kunlun tidak mungkin tanpa dewa yang duduk di garis pertahanan langit berbintang, dan mudah untuk jatuh ke dalam masalah. Aku baru saja melewati para dewa, dan aku hanya dewa yang lebih rendah, jadi aku tidak akan menyeretmu, kembali. Ya aku harus segera mundur untuk mengkonsolidasikan wilayahku. Dewa Pedang Suan Ji Heluo Su meninggalkan Ola. Qi Singtian memandang Zhang Ruo Chen sedikit ragu-ragu, dan berkata, mengapa kita tidak berbicara tentang pemulihan fondasi nanti. Saya pikir garis pertahanan langit berbintang tidak dapat dipisahkan dari saya. Zhang Ruo Chen berkata dengan riang oke, melanggar yang tak terbatas, bagaimana hidup bisa menjadi penting. Jika kamu tinggal, itu bagus untuk menjadi dewa yang hebat, dan kamu dapat menghindari banyak bahaya. Mulut Qi Singtian berkedut, dan dia tersenyum tanpa malu hanya bercanda, bahkan jika kamu kembali ke alam Kunlun, bahkan jika itu berbahaya, dewa ini juga akan berjalan bersamamu. Setelah setengah hari, Qi Singtian mengendarai kapal ilahi dan meninggalkan garis pertahanan langit berbintang dengan meriah. Di kapal dewa, lusinan biksu dari alam suci Kunlun semuanya dipilih oleh Zhang Ruo Chen, siap menggunakan wujizinto untuk membantu mereka memperbaiki fondasi dan meningkatkan potensi mereka. Dari garis pertahanan langit berbintang ke alam Kunlun, dibutuhkan beberapa perjalanan ruang angkasa dan melintasi bidang bintang yang jauh. Terutama ketika melewati beberapa bidang bintang yang sunyi, Qi Singtian sangat gugup, memegang bendera pertempuran kulit serigala di tangannya, siap menghadapi bahaya yang tak terduga kapan saja. Zhang Ruo Chen jauh lebih santai, dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada bahaya. Jika surga benar-benar bergerak, tidak peduli seberapa gugupnya, itu tidak berguna. Setelah saya tidak tahu berapa kali teleportasi, saya akhirnya kembali ke alam Kunlun. Qi Singtian menghela nafas panjang, menyingkirkan bendera pertempuran kulit serigala, dan tertawa dengan gagah berani Zhang Ruo Chen, Anda lihat dewa ini setia cukup untuk menemanimu dari lahir sampai mati, kan. Atau, sekarang saja mulai membantuku memperbaiki fondasinya. Pergi menemui kaisar dulu, kata Zhang Ruo Chen. Kapal ilahi ditangguhkan di udara, mengambang di atas laut. Zhang Ruo Chen dan Qi Singtian terbang keluar dari kapal ilahi dan pergi ke arah pohon persik. Pohon persik memiliki batang besar, cabang-cabangnya menutupi ribuan mil, dan bunga persik sangat indah, bunga-bunga mekar dari udara ke awan, dan seluruh wilayah laut berwarna merah muda. Beberapa kelopak jatuh, mendarat di laut, dan berubah menjadi perahu merah muda. Tai Sang sudah menunggu di bawah pohon, dan tersenyum sayangnya, saya pikir ada iblis kuno yang kacau yang akan mengambil tindakan. Zhang Ruo Chen mendarat di pulau itu, membungku dalam-dalam ke Tai Sang, dan bertanya, mengapa tidak mengukur organisasi. Organisasi jumlah bermaksud untuk membiarkan Anda mengirim penahunyuan, bidak catur dari meja catur langit dan bumi, dan jubah darah leluhur konfusianisme keempat kepada saya, bagaimana mungkin menembak saat ini. Tai Sang dikatakan. Chi Sing Tian bertanya, mengapa Tai Sang berpikir bahwa Dewa Iblis kekacauan akan mengambil tindakan. Tai Sang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhang Ruo Chen berkata ukiran batu Tian Mo di tubuh Anda, serta peninggalan leluhur seperti bendera pertempuran kulit serigala, termasuk gunung Tian Mo di wilayah timur, bukanlah harta ajaib yang dimiliki oleh setan kuno yang kacau balau, ingin merebut. Wow, ruang di samping Zhang Ruo Chen sedikit bergetar, dan Luo Sui Han keluar. Dia sangat menghormati Tai Sang, tetapi dia juga memiliki kesombongan konfusianisme dan taoisme. Jelas, Tai Sang sudah tahu segalanya, dan Zhang Ruo Chen tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mata Tai Sang menjadi tak tertandingi dalam dan perubahan kehidupan, dan tangan tuanya membelai rambut sikat. Tiba-tiba, jari-jarinya bergerak maju. Wow, bulu-bulunya memancarkan kecemerlangan, seperti air terjun horizontal putih, menyebar ribuan mil kekejauhan di depan Zhang Ruo Chen dan yang lainnya. Ada ruang yang luas di dalam setiap sikat rambut, dan banyak karakter terbang di dalamnya, seperti dunia karakter. Zhang Ruo Chen merasakan fluktuasi kekuatan mental yang kuat, pikirannya menjadi aktif, dan kondisi mentalnya langsung mencapai puncaknya. Pengaruh semacam ini bermanfaat baginya, dan dia telah tercerahkan dalam keadaan ini, dan dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Qi Xing Tian berkata aturan langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat aktif. Luo Sui Han menatap air terjun putih di depannya dengan mata cerah, dan menemukan kata-kata di dunia sikat rambut, yang dapat beresonansi dengan spiritualnya sendiri, kekuasaan. Su, air terjun putih menyusut kembali, dan pena hunyuan kembali normal. Tai Sang berkata ini memang bukan janggut dan rambut dari leluhur konfusianisme ketiga. Itu harus dimiliki oleh keberadaan dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan sangat dekat dengan konfusianisme dan taoisme. Kemungkinan milik leluhur konfusianisme kedua tidak kecil. Zhang Ruo Chen daubahkan jika bulu pena hunyuan terbuat dari janggut dan rambut leluhur konfusianisme kedua, sepertinya tidak menjelaskan apa-apa. Tai Sang berkata belum tentu, hati Zhang Ruo Chen sedikit gemetar, apakah tuannya berpikir bahwa hunyuan sebenarnya apakah pena itu benar-benar terkait dengan alam leluhur. Tai Sang berkata leluhur konfusianisme keempat memiliki banyak sikat, tetapi dia hanya menyukai sikat hunyuan dan tidak pernah meninggalkan tangannya. Sekarang saya memikirkannya, mungkin ada alasan yang sangat dalam. Ini salah satunya. Kedua, karena pena hunyuan tidak pernah lepas dari tangannya, mengapa dia memilih untuk meninggalkannya di dunia kunlun ketika dia pergi ke surga dan juga meninggalkan warisannya sendiri. Zhang Ruo Chen merenung, lalu mengangguk ringan. Qi Xing Tian berkata jika pena hunyuan terkait dengan alam leluhur, mengapa leluhur konfusianisme ketiga dan keempat tidak membukanya. Jika ada alam leluhur di alam kunlun, itu pasti akan lebih makmur saat itu, mengatakan bahwa lingkungan kultivasi di alam leluhur sangat bermanfaat untuk memengaruhi yang tak terukur dan membantu para dewa tak terukur untuk mewujudkan tau. Dan kekuatan leluhur dapat menutupi rahasia, memasuki alam leluhur dan menghindari malapetaka yuan hui. Taisang menghela nafas Seng Ji akan cemburu, kuat pasti cemburu. Sejak zaman kuno, mulai dari iblis, selama lebih dari 10 juta tahun, alam kunlun telah muncul dalam jumlah besar dan itu bahkan lebih makmur selama periode master besar. Namun, setelah kematian master besar, alam kunlun dirampok satu demi satu. Seratus ribu tahun yang lalu bahkan hampir kehancuran dunia. Sihir, dunia pedang, praktisiki semua yang makmur tidak dapat lepas dari akhir ini. Zhang Ruochen terdiam. Meskipun tidak ada catatan, itu pasti berdarah. Jika tidak, mengapa keluarga leluhur menurun begitu cepat? Perampokan keluarga Zhang, bukankah itu perampokan alam kunlun? Zhang Ruochen berkata sejak zaman kuno, seharusnya ada banyak leluhur yang lahir di alam kunlun, tetapi tidak ada alam leluhur yang dilestarikan. Zhang Ruochen penuh dengan rasa ingin tahu dan kerinduan akan alam leluhur. Perlu dicatat bahwa dunia leluhur adalah latar belakang terkuat dari dunia besar dan peradaban, dan itu pasti jauh lebih misterius dan ajaib daripada yang dikatakan Qi Xing Tian. Tentu saja ada yang diawetkan. Tai Sang tersenyum dan memandang Zhang Ruochen dan Qi Xing Tian, dan berkata, kalian berdua adalah keturunan leluhur pertama, jadi kamu harus tahu sesuatu. Tian Mosan adalah dunia leluhur. Qi Xing Tian sedikit bersemangat. Tai Sang menggelengkan kepalanya dan berkata hanya ada sudut kecil dari alam leluhur. Bahkan aturan leluhur dan semangat leluhur telah hilang. Itu tidak masuk hitungan. Zhang Ruochen berkata, apakah tanah leluhur Wang Shan alam leluhur? Da Zun tidak mengolah dunia leluhur, tetapi mengolah Tian Yu. Jika surga 27 masih ada, itu pasti akan sebanding dengan dunia leluhur, tetapi tidak ada satu lapisan surga yang tersisa di dunia, kata Tai Sang. Wajah Qi Xing Tian jatuh, dan dia bertanya, lalu di mana dunia leluhur yang ditinggalkan oleh iblis. Dia tidak menaruh harapan, dan hanya bertanya dengan santai. Tapi tiba-tiba, Tai Sang benar-benar menjawabnya, dengan mengatakan dikatakan bahwa itu ada di lantai 18 penjara bawah tanah netter. Qi Xing Tian melebarkan matanya dan berkata dengan penuh semangat dapat diandalkan atau tidak, siapa yang mengatakannya. Biksu suci sebelum kematiannya, menurut dia, guru besar memberitahunya sebelum kematiannya, kata Tai Sang. Qi Xing Tian sangat bersemangat sehingga darahnya mendidih, dan dia ingin segera pergi ke penjara bawah tanah. Dunia leluhur yang ditinggalkan oleh iblis masih ada, dan bagi para praktisi jalur iblis, itu jelas merupakan harta kultifasi nomor satu di dunia. Setelah bertahun-tahun, apakah akan ada banyak obat ajaib untuk meningkatkan budidaya jalur sihir di dunia leluhur? Qi Xing Tian berkata, Tuan Pulau, Tuan Pulau, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, mengapa Biksu Suci tidak memberitahu saya? Jika saya mengatakannya lebih awal, saya akan pergi ke sana di zaman kuno, pada dengan bantuan alam leluhur yang ditinggalkan oleh iblis, bagaimana alam kunlun bisa dirampok seratus ribu tahun yang lalu. Tai Sang tersenyum dan berkata, Masuk akal jika Anda belum mencapai alam tak terukur, Anda seharusnya tidak memberitahu Anda. Tetapi saya kehabisan waktu, dan inilah saatnya untuk memberitahu Anda beberapa rahasia, dan Anda akan terus menjaganya. Tai Sang sangat tenang dan dapat mengatakan hal-hal pesimis sambil tersenyum. Wajah Sang Ruo Chen sedikit berubah, dan matanya memandangnya dengan prihatin. Tai Sang tersenyum dan berkata, Sudah menjadi sifat manusia untuk melihat Anda tumbuh dewasa dan melihat kemakmuran, dunia kunlun, akan makmur kembali, dan tidak ada penyesalan. Tidak hanya alam leluhur iblis, tetapi juga alam leluhur ruang dan waktu, leluhur manusia mungkin juga ada di lantai 18 penjara bawah tanah. Namun, ada kekejaman luar biasa yang ditekan di sana, Anda tidak boleh pergi ke sana, dan di masa depan, Anda juga harus mencegah biksu lain mendekat, jika tidak maka akan membawa bencana bagi dunia. Antusiasme dan kegembiraan Cixing Tian ditenggelamkan oleh Baskom berisi air dingin ini. Hati Sang Ruo Chen terguncang, dan ini adalah kedua kalinya dia mendengar legenda lantai 18 meter Dungheon. Apa yang ditekannya? Saya tidak tahu mengapa leluhur konfusianisme ketiga dan keempat tidak memulai leluhur. Dunia? Mungkin hanya dengan menemukan dunia leluhur, dapatkah kita mengetahui jawabannya? Pastikan untuk membaca akun resmi WeChat Veityanyu, Veityanyu 5, adalah satu-satunya, satu-satunya, dan satu-satunya tempat untuk prapenjualan buku fisik Kaisar Dewa Abadi, terdaftar, dan saat ini sedang dalam prapenjualan. Baru saja, penerbit memberitahu saya bahwa seseorang mengambil kesempatan untuk menipu toko WeChat, dan 900 teman buku telah tertipu. Semua orang tidak membeli dan memesan di akun publik WeChat Veityanyu pergi dan lihat apakah Anda telah tertipu. Selain itu, jumlah penipuan ini mendekati 50 ribu. Menurut hukum pidana, Anda dapat mengkhianati selama lebih dari 3 tahun dan kurang dari 10 tahun. Silakan menyerahkan diri Anda sesegera mungkin. Penerbit telah memanggil polisi. Saya sangat menyesal telah menyebabkan begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, dan dengan tulus meminta maaf kepada para pembaca yang telah tertipu. Banyak pembaca mungkin berpikir bahwa dengan penerbitan fisik, berapa banyak uang yang dapat penulis hasilkan. Pada kenyataannya, penerbitan fisik hanya memiliki 6 persen hingga 8 persen dari royalti, dan itu harus dibagi menjadi setengah dengan situs web, dan pada akhirnya hanya bisa mendapatkan 3 persen sampai 100 persen, 4 dari 4. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak yang dijual entitas, diperkirakan tidak akan kurang dari biaya naskah 2 hari saya saat ini. Ketika pertama kali diterbitkan, saya benar-benar hanya ingin meninggalkan kenangan bagi semua orang yang menyukai buku ini. Bahkan jika tanpa pamri, Anda harus bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Masalah ini pasti akan diselesaikan dengan baik, dan saya juga berharap pembaca dan teman-teman yang menyukai Eternal God Emperor dapat membuka akun publik WeChat Flying Fish untuk membeli buku fisik asli. Sekali lagi, ini adalah prapenjualan sekarang, dan akan ada tanda tangan dan beberapa hadiah kecil di sekitarnya. Saya sangat menyesal, dan saya sangat berterima kasih kepada para pembaca yang selalu mendukung Xiao Yu. Zhang Ruochen mengangkat Tuan Fang Chun dengan penuh semangat dan meletakkannya di bawah pohon persik. Tai Sang menyelidiki sejenak, dan menghela nafas sungguh segel penakluk jiwa asura yang kuat, Raja Dewa King Lu tidak mudah. Ketika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda harus sangat berhati-hati. Zhang Ruochen terkejut bahwa tingkat kultivasi Tai Sang benar-benar menggunakan luar biasa. Tiga kata untuk mengevaluasi Raja Dewa King Lu, apakah ini didasarkan pada segel penentang jiwa asura. Qi Xing Tian tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, kekuatan spiritual di ether tidak dapat memecahkan segel ini. Tai Sang berkata ini tidak sesederhana segel jiwa asura. Tubuh ilahi Fang Chun harus ditutupi dengan semacam cairan rahasia. Setelah direndam selama bertahun-tahun, daging, jiwa, roh, dan bahkan aturan dan pola para dewa telah terkikis, dan kemudian digabungkan erat dengan segel jiwa-jiwa asura. Untuk membuka kunci asura segel jiwa-jiwa, sulit untuk mempertahankan satu inci persegi kultivasi. Jika pada puncak kekuatan spiritual, saya cukup yakin. Tapi sekarang, saya hanya 60-70 persen yakin. Seorang kultivator kehilangan semua miliknya, kultivasi, seberapa menyakitkan itu. Qi Xing Tian menatap Zhang Ruo Chen dengan pandangan sekilas, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Naga berkata, tolong tanyakan Naga Emas 5 cakar di dunia Tianlong untuk memastikan tidak ada yang salah. Zhang Ruo Chen tidak banyak bicara, bagaimanapun, dia juga berharap untuk menjaga kultivasi Tuan Fang Chun. Selain itu, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi menantu Tianlong pada akhirnya. Tai Sang Niansu berkata sambil tersenyum ya, roh klan Naga sangat kuat. Jika Anda dapat menggerakkan Naga Emas bercakar 5, dengan jiwa naganya yang tiada taranya, ditambah kekuatan spiritual saya, tidak akan sulit untuk mengungkapnya. Segel penghancur jiwa asura, Ruo Chen, apa yang kamu pikirkan? Apakah menurutmu penilaian Master Tai terhadap Raja Dewa King Lu terlalu tinggi? Tai Sang melihat ke dalam hati Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen, yang telah merenungkan, berkata, saya pikir Raja Dewa King Lu sebagai Raja Dewa terlalu pintar, kan? Sebenarnya dibutuhkan Master dan Naga Emas bercakar 5 untuk memecahkan segelnya. Qi Xing Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti itu. Menerapkan segel dan menguraikan segel adalah dua tingkat kesulitan yang berbeda. Selain itu, segel penghancur jiwa asura adalah metode yang dibuat oleh leluhur suku asura. Zhang Ruo Chen tidak mengerti hal-hal ini, tetapi dia masih menganggapnya luar biasa. Tai Sang memandang Zhang Ruo Chen dan tersenyum puas sebelumnya, saya tahu bahwa Raja Dewa King Lu memiliki beberapa masalah, tetapi saya belum benar-benar bertemu, dan banyak hal tidak dapat ditentukan. Tetapi menurut kekuatan dan teknik di tubuh Fang Chun, banyak hal yang sudah bisa dinilai. Zhang Ruo Chen diam-diam berkata, Memang ada beberapa hal di dunia ini yang tidak diketahui oleh orang-orang seperti Tai Sang yang penuh dengan kekuatan spiritual. Bahkan jika Anda tidak mengetahuinya, Anda dapat melihat segalanya dan melihat kebenaran dalam seluk-beluk. King Lu laur benar-benar sekuat itu. Mungkinkah dia benar-benar mematahkan Belenggu sebagai Raja Dewa dan memasuki kebebasan tanpa batas secara historis? Kata Qi Xing Tian. Kebenaran mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang Anda pikirkan. Tai Sang berkata, saya mendengar dari Dewi bahwa Besi dan Afuya berhasil memenangkan rumah di Lihentian. Haruskah mereka melawan aturan langit dan bumi dan datang ke era ini? Zhang Ruo Chen mengangguk, berkata ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Fraksi di alam surga harus mencoba untuk mempromosikan masalah ini. Meskipun Tiangong dan alam lain di pengadilan surga keberatan dengan ini, mereka tidak ingin orang mati datang ke dunia, tetapi lebih masih mendukung. Nada suara Tai Sang tidak mengandung fluktuasi emosional, tetapi dia sedikit tidak berdaya, dan berkata ekspedisi utara ke surga ini telah banyak menderita, dan kami membutuhkan yang baru pembangkit tenaga listrik untuk berdiri dan bersama-sama menjaga situasi. Aturan langit dan bumi telah banyak berubah, kita semakin banyak tantangan, dan banyak orang percaya bahwa kembalinya orang yang telah meninggal adalah hal yang baik untuk menghadapi krisis bersama dengan para biarawan saat ini. Zhang Ruo Chen bertanya Tuan Tai berpikir ini adalah hal yang baik atau ada ketidakpastian lain. Faktor Tai Sang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata, jika Anda menginginkan penyempurnaan besar empat gajah, itu akan memakan waktu lama untuk terakumulasi. Ketika akumulasi cukup, pergi ke lihentian. Singkatnya, sebelum menghancurkan alam, tidak peduli apa yang terjadi di alam semesta tidak peduli apa, Anda tidak boleh pergi. Jarang untuk yang hebat Tuan untuk bersikap tegas padamu sekali, bisakah kamu setuju? Zhang Ruo Chen secara naluriah merasa bahwa sesuatu yang berhubungan dengannya telah terjadi di alam semesta, dan itu bukan masalah kecil. Namun dampak kesempurnaan agung empat gajah memang menjadi hal yang paling penting saat ini. Tanpa basis kultivasi yang cukup kuat untuk mendukung, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya berjanji kepada Tai Sifu. Zhang Ruo Chen kemudian bertanya kalau begitu, Tai Sifu sekarang dapat memberi tahu saya apa yang terjadi di alam semesta. Tai Sang berkata kamu adalah pria berkaki tujuh, dan kamu juga seorang pemimpin dunia, janji. Apa yang harus kamu lakukan harus dilakukan. Jangan terlalu memikirkan hal lain, lakukan saja meditasi. Tai Sang pergi bersama Luo Suihan, dan pergi ke tempat Luo Suihan memperoleh warisan leluhur konfusianisme keempat untuk diperiksa. Ketika leluhur konfusianisme keempat meninggalkan alam kunlun, karena ia meninggalkan warisan dan pena esensi campuran, sangat mungkin bahwa ia juga akan meninggalkan petunjuk ke alam leluhur. Chi Singtian meregangkan pinggangnya yang malas, seperti orang utan yang merentangkan tangannya ke langit, dan berkata, akan sangat bagus jika kita dapat menemukan alam leluhur pertama dari leluhur konfusianisme kedua. Bidangnya dapat banyak ditingkatkan. Seni alam kunlun semuanya berevolusi dari tiga tau taiji, wan fo tao, dan tau konfusianisme, dan ketiga tau ini awalnya berfokus pada budidaya kekuatan spiritual. Itu sebabnya, dibandingkan dengan alam wansu, ras darah mayat hidup, dan alam dewa iblis, warisan kekuatan spiritual jauh lebih kuat. Ada pun ras mati dan ras dunia bawah, yang secara alami bagus dalam kultivasi spiritual, sebelum abad pertengahan, mereka dihancurkan oleh surga dan dunia, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia kunlun. Tentu saja, yang paling penting adalah leluhur konfusianisme kedua, yang lahir di zaman kuno, memimpin latihan spiritual alam kunlun ke puncak, dan menyebarkannya, dan berkembang menjadi berbagai metode latihan spiritual. Metode catur bintang singtiannya berasal dari nenek moyang kedua konfusianisme ribuan tahun yang lalu. Adapun sutian, ia telah langsung menyelinap ke dalam empat konfusianisme dan taoisme. Dapat dikatakan bahwa banyak pembangkit tenaga spiritual saat ini memiliki bayangan leluhur kedua konfusianisme. Di zaman kuno, kekuatan spiritual lainnya ada secara terpisah, seperti leluhur kasiapa dari alam Buddha surga wibarat, yang luo dari suku yama, dan seterusnya. Dalam hal pengaruh pada dunia saat ini, secara alami lebih rendah daripada leluhur konfusianisme kedua. Ketika satu orang mencapai tao, satu dunia naik ke surga. Sama seperti Zhang Ruochen hari ini, dia dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan alam kunlun sendiri. Di masa depan, pengaruh dan kemampuan ini hanya akan lebih kuat. Zhang Ruochen berkata jika dunia leluhur dari leluhur konfusianisme kedua ditemukan, mungkin Master Agung dapat berharap untuk menyembuhkan luka. Bahkan jika dunia leluhur tidak dapat ditemukan, Zhang Ruochen akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan obat tertinggi untuk penyakit ini, kekuatan spiritual penyembuhan. Zhang Ruochen memandang Qi Xing Tian dan berkata, apa yang terjadi di alam semesta? Qi Xing Tian berhenti sejenak, lalu menatap, Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya. Bertindak yang hanya bisa menatap, juga bisa menipu Zhang Ruochen. Jangan bilang, kata Zhang Ruochen, tidak ada yang perlu dikatakan. Qi Xing Tian berkata jangan mengancam dewa ini lagi, dewa ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Selain itu, bahkan jika Anda tahu sesuatu, dengan tingkat kultifasi Anda saat ini, Anda dapat melarikan diri dari gunung Wuzi. Benar saja, sesuatu terjadi. Qi Xing Tian mengubah topik pembicaraan dan berkata, ada hal-halus sebelumnya yang mungkin tidak kamu sadari. Setelah kamu bertanya tentang Raja Dewa King Lu, Tai Sang tidak menjawab, tetapi dia langsung menyebut Afuya dan Beksi. Mungkinkah Tai Sang mengisyaratkan kepada kita bahwa Raja Dewa King Lu juga telah diambil alih oleh monster tua? Qi Xing Tian tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati, membuat Zhang Ruochen sedikit tidak nyaman. Qi Xing Tian merendahkan suaranya dan berkata, apakah menurutmu mungkin dia adalah Asura, leluhur suku Shuro? Hanya menghindar dan pergi, kirim suara ke Dewi dan minta dia untuk datang. Zhang Ruochen menjemput para biksu dari alam Kunlun satu persatu dari kapal ilahi, berniat untuk membantu mereka memperbaiki fondasi mereka dan meningkatkan potensi mereka di bawah pohon pantau. Pohon pantau telah menjadi akar spiritual dari alam Kunlun, membuat laut ini area, energi spiritual, energi suci, dan energi spiritual semuanya sangat kuat, dan aturan langit dan bumi aktif, yang merupakan harta yang sangat baik untuk kultivasi. Banyak biksu di alam suci yang hadir datang ke sini untuk pertama kalinya dan melihat keagungan pohon ilahi. Mereka semua terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Semua memberi hormat. Zhang Ruochen, apakah kamu masih ingat Wan Huayu? Wan Huayu tersenyum fasih dan menatap pria tak tertandingi dan heroik yang berdiri di bawah pohon, mengingat ingatannya kembali ke seribu tahun yang lalu. Pria tak tertandingi dan heroik itu berkata dengan dingin. Berani, berani memanggil nama dewa secara langsung. Wan Huayu benar-benar ketakutan, wajahnya sedikit pucat, dan dia jelas tidak memiliki kekuatan suci, tetapi dia merasakan kekuatan tak terbatas datang ke wajahnya. Rasa dingin di wajah Zhang Ruochen menghilang, dan dia tersenyum yang mulia memanggil Tuan Muda Ruochen. Wajah Wan Huayu pulih, dan dia tahu bahwa dia baru saja ditakuti oleh Zhang Ruochen. Wan, Changlan berjalan ke Wan Huayu dan menatap Zhang Ruochen. Bagaimanapun, dia tidak pernah takut pada Zhang Ruochen. Setelah episode tadi, semuanya menyaksikan Zhang Ruochen tidak menjadi sulit untuk didekati karena dia menjadi dewa yang hebat, dia masih orang yang sama seperti dulu. Sue Wuye mengacak-acak rambut panjangnya dan berkata, benarkan, apakah itu Tuan Muda Ruochen? Apa yang saya dengar adalah bahwa Wan Triliun Miliar hampir merekrut Anda sebagai menantunya, tetapi Anda tidak yakin untuk menerima tiga langkahnya, jadi Anda melarikan diri ke dunia guanghan. Saya melihat lebih banyak peri dan dewi di luar, dan ketika saya kembali ke alam Kunlun, saya tidak lagi mengenal putri dari ribuan keluarga. Rumor ini terlalu keterlaluan, bukan? Zhang Ruochen berkata, Siren berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, legenda ini memang beredar di dunia Kunlun. Tapi saya juga pernah mendengar versi lain, mengatakan bahwa Anda sembrono dengan Changlan Marsial Sein, jadi Anda dikejar oleh triliunan dan pergi ke alam guanghan. Bagaimana saya bisa sampai ke alam guanghan, tahukah Anda? kata Zhang Ruochen. Sue Wuye dan Siren berkata serempak itu rumor, tentu saja, semakin menarik semakin baik, siapa yang peduli dengan kebenaran? Siapa yang berani peduli? Sue Wuye menunjuk ke langit, tetapi tidak berani berbicara, seolah-olah mengatakan, di alam Kunlun, siapa yang berani mengkritik Ratu Chiao. Tidak sulit untuk membersihkan fondasinya, butuh beberapa hari bagi Zhang Ruochen untuk membersihkan fondasi untuk semua biksu di alam suci di bawah pohon persik. Orang-orang seperti Sue Wuye, Han Kiyu, Lidi, Bei Gonglan, Murong Yue, Chen Wu Tian, dan Pei Yu Tian yang berdiri di puncak mutlak alam suci, semuanya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara mereka, Sue Wuye dan Han Kiyu mencapai tingkat karakter perwakilan Yuan Hui. Jenius tingkat Yuan Hui keluar, dan mereka tak terkalahkan di dunia biasa. Ini hanya dunia Kunlun, tetapi era ini penuh dengan orang-orang berbakat, dunia ini penuh dengan kekuatan super, dan dunia manapun di surga dan neraka tidak dapat dibandingkan. Faktanya, masih banyak orang bijak top di dunia Kunlun yang memiliki sumber daya untuk menjadi dewa, tetapi Zhang Ruochen tidak membawa mereka semua untuk dibaptis. Bagaimanapun, dia menggunakan Wu Ji Divine Dao, tetapi dia meminjam kekuatan langit dan bumi. Lusinan orang telah dipromosikan bersama, yang bukan masalah kecil, dan meminjam banyak kekuatan langit dan bumi dari dunia Kunlun. Jika dilakukan dalam skala besar, maka akan dilahap oleh langit dan bumi. Terima kasih Ruochen Jizun. Lusinan orang suci besar, termasuk Wan Changlan, yang tidak pernah kagum pada Zhang Ruochen, membungku dan memberi hormat, dan ada banyak orang suci yang mengunjungi para dewa. Bergaul dengan teman, dan Anda bisa bercanda sesuka hati. Namun, Dewa Agung telah membantu mereka untuk melangkah lebih jauh, membantu mereka memiliki peluang lebih besar untuk menjadi dewa, dan jalan masa depan lebih menjanjikan, tetapi mereka harus menyembah. Zhang Ruochen memberi siren, Gu Song Zi, dan yang lainnya salah satu ramuan spiritual yang telah dia sempurnakan dengan kuali tanah untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mental mereka. Setelah itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi satu demi satu, semua dalam pengasingan untuk mencerna apa yang baru saja mereka peroleh. Saya berencana untuk pergi ke pavilion pedang untuk mundur selama seribu tahun dan melihat apakah saya dapat mengumpulkan lebih dalam. Bahkan jika saya tidak dapat mencapai 40 triliun aturan Tao, saya harus mencoba yang terbaik untuk mendekati. Sue Wu Ye dikatakan. Zhang Ruochen berkata saya juga harus pergi ke Jiange, dan sampai jumpa. Ketika saya masuk ke alam para dewa, saya akan pergi kepada Anda untuk minum dan berbicara. Sekarang hanya sage agung. Saya merasakan banyak tekanan berdiri dengan Anda. Benar-benar tidak pantas untuk membicarakannya. Sue Wu Ye tersenyum. Han Kiyu berkata setelah Anda mencapai alam para dewa, Anda masih terlalu jauh, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk mendiskusikan Tao dengan Jie Sun. Sue Wu Ye tidak marah, dan berkata ini adalah pernyataan yang buruk. Kita berbicara tentang semua keindahan di dunia, berbicara tentang Dewi Peri. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah pergi dengan pedangnya. Zhang Ruochen memberikan pil ilahi Tong Tian kepada Putri Shen Ru, dan Qi Xing Tian di sampingnya mendesaknya lagi, berharap dapat membantunya memulihkan fondasinya sesegera mungkin. Zhang Ruochen berkata tidak untuk saat ini. Hanya membantu orang-orang suci di alam Kunlun untuk meningkatkan fondasi mereka telah menghabiskan banyak kekuatan langit dan bumi dan aturan langit dan bumi. Kultifasi Anda terlalu tinggi, dan Anda akan menghonsumsi lebih banyak kekuatan langit dan bumi dan aturan langit dan bumi. Langit dan bumi akan membalas, dan kita semua akan berada dalam bahaya. Kapan kita akan menunggu? Qi Xing Tian sedang terburu-buru, tetapi dia juga mengerti maksud Zhang Ruochen, kesulitan. Zhang Ruochen berkata saya telah mencapai kesempurnaan besar dari empat gajah, memasuki tak terbatas, dan akan lebih mudah untuk memulihkan fondasi Anda. Pada tahap ini, jika Anda benar-benar tidak ada hubungannya, Anda dapat membuka kembali Gunung Tianmo dan sebarkan lagi Tao para Iblis, agar kamu bisa merevitalisasi cara ajaib. Dibandingkan dengan Konfusianisme, Taiji, Budisme, dan Kendo, cara ajaib memang memiliki banyak kekurangan, dan mudah melahirkan praktisi ekstrim. Namun, kebaikan dan kejahatan tidak pernah disebabkan oleh Taoisme, Qi Xing Tian, yang mengolah jalan Iblis, lebih layak dihormati daripada beberapa dewa yang mengolah jalan cahaya. Pada saat yang sama, dunia Kunlun tidak dapat sepenuhnya damai, semua orang lembut, ramah dan elegan, dan perlu ada spoiler. Jika tidak, para biksu yang tumbuh di rumah kaca ini tidak akan mampu bersaing dengan para biksu dari lingkaran lain begitu mereka keluar dari alam Kunlun. Iblis adalah spoiler. Putri Sena berkata saya pikir Zhang Ruo Chen benar. Sekarang aturan sihir di seluruh alam semesta telah pulih, kelahiran gunung Tianmo adalah tanda kemakmuran besar sihir di dunia Kunlun. Anda harus memikul tanggung jawab ini. Qi Xing Tian akan memiliki banyak rambut yang dicabut, dan jika dia ingin dia berhotbah, akan lebih baik untuk membunuhnya. Zhang Ruo Chen berkata jika menurutmu membangun kembali gerbang gunung terlalu merepotkan dan misionaris terlalu rumit, aku bisa memberimu dua. Han Qiyu dan Murong Yue, tidakkah kamu ingin melihat tuannya? temui tuannya. Han Qiyu dan Murong Yue memberi hormat kepada Qi Xing Tian. Sebelum Qi Xing Tian bisa bereaksi, dia mendengar Zhang Ruo Chen berkata Han Qiyu adalah penguasa kegelapan dan memiliki asal yang sama dengan cara iblis. Kultivasi Murong Yue didasarkan pada gambar iblis dan bulan di ukiran batu Tianmo Anda dapat menggunakan pengalaman leluhur. 30 interpretasi sebenarnya dari 6 gambar Tianmo diteruskan kepada mereka, dan mereka juga dapat menyerahkan hal-hal umum kepada mereka. Harus belajar dengan Dewa Agung Xing Tian. Cara ajaib gunung Tianmo diwarisi dari leluhur Tianmo, akan ada manfaat tanpa akhir untuk Anda. Bagaimana mungkin? Han Qiyu dan Murong Yue tidak tahu manfaat mengikuti Dewa Tertinggi? Ini jenis kesempatan yang sangat sulit dimiliki oleh para beku di alam suci. Mungkin mereka dapat menggunakan cara ajaib untuk membuat mereka menumpuk lebih dalam di alam suci. Han Qiyu secara alami ingin berlatih di sisi Zhang Ruo Chen, tetapi melihat bahwa Zhang Ruo Chen berada pada periode kritis ketika dia memukul dunia, tidak mungkin baginya untuk merawatnya. Memikirkan apa yang dikatakan Sue Wu Ye ketika dia pergi, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berdiri bersama Zhang Ruo Chen jika dia tidak mencapai alam dewa. Terima kasih dewa besar Xing Tian untuk berhotbah, kita harus bekerja keras untuk berlatih dan meneruskan cara ajaib. Kata mereka. Qi Xing Tian memandang mereka, lalu menatap Zhang Ruo Chen dan Putri Shen Ru, bagaimana situasinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, jadi dia mengaturnya dengan jelas. Ketika dia hendak mengungkapkan pendapatnya, Zhang Ruo Chen dan Putri Shen Ru sudah melarikan diri. Putri Shen Ru pergi ke garis pertahanan langit berbintang dan berencana untuk bekerja dengan Qi Yao untuk mendukung situasi alam Kunlun di sana. Zhang Ruo Chen membawa King Ching dan Zhang Hongchen ke pusat kota Kekaisaran, dan pertama-tama pergi ke Istana Ziwei untuk tinggal selama beberapa hari, dan bertemu kerabat dan teman seperti Ling Feiyu, Nalan Dan Xing, Qi Kunlun, Zhang Yuyan, Del. Qi Kongel telah selamat dari bencana dan meninggalkan alam Kunlun. Sebelum itu, kultivasinya telah mencapai puncak mutlak di bawah alam para dewa, melampaui malapetaka dan menghancurkan alam, seperti yang diharapkan Zhang Ruo Chen. Dengan karakternya, tidak mungkin dia akan tinggal di dunia untuk waktu yang lama. Ling Feiyu juga melangkah ke alam dewa, dan mempelajari pedang di pavilion pedang sepanjang tahun. Sebelum pemulihan alam Kunlun, dia adalah eksistensi dengan bakat tertinggi di suatu era, dan dia seharusnya sudah melangkah ke alam dewa sejak lama. Hanya khawatir jatuh ke dalam malapetaka para dewa, itu telah berkonsolidasi dan terakumulasi. Dari Ling Feiyu, Zhang Ruo Chen mengetahui bahwa setelah Yang Mulia Jie kembali dari tembok besar Beais, dia menyembuhkan di pavilion pedang. Pavilion pedang jelas merupakan tempat suci latihan Kenlun nomor satu di dunia Kunlun, terutama setelah diubah menjadi artefak, itu benar-benar terbuka untuk dunia luar, yang membuatnya sangat jauh. Ilmu pedang tanpa kata dipindahkan ke lantai sembilan pavilion pedang, perbandingan waktu di sini adalah satu banding sepuluh. Kalian berdua harus berlatih di bawah manual pedang tanpa kata. Zhang Ruo Chen memandang Zhang Hong Chen dan King Ching. Zhang Hong Chen berkata, Ayah, saya sudah bisa pergi ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi di Jiang E. Saya ingin Anda tinggal, sehingga Anda dapat mengajari King Ching sesuatu. Anda terlebih dahulu memberikan hukum tau bawaan kepadanya. Zhang Hong Chen kata Ruo Chen. Zhang Hong Chen berbisik basis kultivasi saya rendah, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengajar suster junior King Ching. Zhang Ruo Chen secara alami dapat melihat keengganan Zhang Hong Chen dan matanya tiba-tiba menjadi tajam, penuh dengan keinginan yang tidak dapat diubah. Jika seratus ribu gunung menekannya, mencapai tingkat yang jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh basis budidaya Zhang Hong Chen saat ini, dia segera berlutut ke tanah dengan satu lutut. Ayo pergi. Zhang Ruo Chen sudah menyatakan sikap keras, dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia mengambil Ling Feiyu dan pergi ke lantai 10 pavilion Jiange. Jangan melanggar ayahmu, dia sudah marah. Ling Feiyu diam-diam mengirim transmisi suara ke Zhang Hong Chen sebelum pergi. Memasuki lantai 10 Jiange, Ling Feiyu berkata, kamu bisa berbicara dengannya dengan baik. Zhang Ruo Chen berkata Anda tahu, mengapa saya melakukan ini. Bahkan, saya dapat membagi klon dan mengajar kincin. Anda ingin memoles karakternya, apakah menurut Anda dia terlalu memberontak? Kata Ling Feiyu. Zhang Ruo Chen berkata saya melewatkan waktu terbaik untuk mengajar Kong Le dan Kun Lun, yang menyebabkan mereka cacat dalam latihan mereka. Bakat Hong Chen adalah yang tertinggi di antara semua orang, jadi ketika dia memasuki Jian Shan, dia dapat menemukan sembilan pedang dan mendapatkan warisan sembilan dewa pedang. Pada saat yang sama, dia lebih lunak dan kecerdasannya cukup tinggi, jadi saya tidak mewariskan pedang jiwa leluhur pedangnya, tetapi meneruskan metodenya mengolah jiwa pedangnya sendiri, dan juga memberikan satu kata kendo kepadanya, sehingga untuk berbicara, harapan tinggi untuknya. Dalam hal kultivasi, dia juga diminta untuk mengolah setiap alam hingga kesempurnaan tertinggi, bukan untuk mengejar kecepatan kultivasi. Karena, saya berharap, dia dapat mencapai tingkat jenius tingkat Yuan Hui. Di dunia sekarang ini, melihat generasi baru biksu dari semua lapisan masyarakat dan kelompok etnis, dia adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik. Tapi karakternya terlalu arogan, sebagai seorang jenius, tidak ada salahnya untuk bangga. Tetapi Anda harus mengerti kapan harus sombong dan kapan harus menahan diri. Ketika Anda memahami ini, keadaan pikiran Anda akan lengkap dan kejeniusan tingkat Yuan Hui dapat diharapkan. Ling Feiyu tidak menyangka Zhang Ruochen terlalu memikirkan Hongchen dan sangat tersentuh dan berkata, aku akan memberitahunya tentang usaha kerasmu di masa depan. Omong-omong, membiarkannya menjadi guru dan mengajar siswa dapat memoles sing-singnya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Untuk memoles kesombongannya, dia harus menumbuhkan junior yang berbakat. Dia ingin memukul jenius tingkat Yuan Hui dan dia juga membutuhkan seseorang untuk menekannya untuk memaksanya bekerja lebih keras. Ling Feiyu berkata maksudmu King Ching. Saya berencana untuk memberikan promisi di Findao ke King Ching, tetapi saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Zhang Ruochen berkata dengan tenang. Ling Feiyu kaget dan tidak bisa mempercayainya. Ternyata dia meminta Zhang Hongchen untuk mengajari King Ching hukum Tao Bawaan hanya untuk menumbuhkan pemahaman King Ching tentang Taoisme. trik besar sebenarnya ada di belakang. Zhang Ruochen naik ke atas dan melihat beberapa biksu Kendo Kunlun berlatih di tingkat yang berbeda. Tanpa mengganggu mereka, mereka naik ke lantai 17 Jianghe dan akhirnya melihat yang mulia Jie. Benda tua ini, bagaimana kelihatannya dia pulih? Itu hampir hidup, langit di atas kepala berat dan memancarkan cahaya ilahi sembilan warna dengan setiap napas, itu membentuk badai angin seperti langit dan bumi yang bernapas masuk dan keluar. Mata Zhang Ruochen tiba-tiba menyusut dan dia menemukan bahwa Tianyu di atas kepalanya telah meningkat menjadi ke-19. 3.420 di atas kepalanya di atas kepalanya